Selamat malam, Bu Kristina, Pak Pambang, Pak Hakim, Bu Hefi, Pak Ateng. Bu Kristina, Bu Hefi, Pak Hakim, Pak Ateng sudah mendaftar sebagai reseller, Pak Pambang daftar langkah ketiga KO, langkah ketiga gagal, maksudnya nggak bisa lanjut. Nanti ada banyak hal, dan pasti Pak Jos. Jadi teman-teman, saya ini, Bu Hefi tanya, saya nggak jawab. Sudah berapa lama? Baru dua minggu. Yang saya sudah bertahun-tahun, Pak Jos ini. Jadi kadang dunia ini aneh, teman-teman. Saya juga sudah lama ditawari atau yang nawari sudah banyak, rasanya belum serak-serak saja. Tadi sopir saya malah sudah jadi member. Saya bilang, apa saya dibawa kamu saja? Tapi belum kerealis tadi juga, karena banyak waktu, banyak kegiatan, kedua, kadang saya butuh testimoni yang tidak usah ilmiah, tapi saya percaya. Atau kadang kayak Pak Jos, ini kalimatnya yang di WA ke saya itu masuk banget dengan bahasa saya. Jadi nggak banyak tanya, langsung tak iain, langsung beli. Beli, nyoba, belum lama juga sebenarnya, tapi saya nggak tahu. Saya nggak datang cuma main feeling saja. Anda yang kayak produk yang betul-betul saya uji, propolis. Saya dikasih sampel sampai senilai 21 juta. Akhirnya nggak saya endorse juga, saya nggak jualan juga, saya nggak rasa apa-apa. Cuma saya bilang, Pak, ini produk apa-apa mungkin bagus. Cuma saya orang sehat. Waktu makan sampelnya nggak rasa apa-apa. Tapi juga nggak tergerak untuk menjalankan. Ada lagi, saya dikasih celana anti-prostat yang pakai magnet dari merek tertentu. Saya udah pakai, ya karena sehat nggak ada rasa apa-apa. Tapi istri saya juga pakai. Ya, mungkin mencegah prostat. Tapi singkat cerita, ada merek lain, malah saya belum coba. Tapi ketemu orangnya, kenal orangnya, sudah lama kerjasama dalam mengajar olah nafas, ternyata dia menjalankan itu, langsung tak iya ini. Jadi kalau saya ditanya berapa lama saya jalan apotek ini, baru mau menjalankan. Tapi kalau saya bilang mau, saya mau serius, dan saya mau sungguh-sungguh, dan juga saya tahu prinsip jaringan tidak bisa sendirian, maka begitu saya jalankan, langsung saya kepikir, seperti yang saya katakan dalam sumse sebelumnya, PHS baru mulai, tapi boleh dikatakan sampai saat ini paling tidak, yang mudah-mudahan terus naik secara jumlah, secara populasi, secara trend, secara kasus-kasus orang yang sembuh, lewat olah nafas dan pola hidup. Nah, sementara pola hidup juga diantaranya butuh suplementasi, walaupun dulu saya sempat anti-suplementasi sebenarnya. Kalau saya butuh vitamin C, saya beli jeruk yang asli. Kalau saya butuh kolagen, saya bikin pun brut, itu menjadi kayak semacam gaya dari saya. Sebenarnya dari dulu saya nggak pernah mau diajak bisnis suplement, karena saya anti-suplement. Belakangan ketika masuk di umur 60 ini, beberapa teman dokter yang dekat sama saya, yang sering jadi pembicara bersama, kayak dokter Genti, dokter Elisabeth Subrata, Pak, kalau udah 60 tahun, Bapak juga bisa ekstrim terus sebegini. Tubuh ada saatnya juga, mungkin udah mengfaktor usia, butuh suplement. Nah, itulah sebenarnya saya mulai, wah, boleh ini beberapa yang paling nggak perlu, kayak Glutathion aja, saya lagi ditawari orang yang baru mau masuk Indonesia. Akan launching, launchingnya aja masih akhir bulan Agustus. Lalu sebelum launching, kita kik orang-orang kunci, suruh bangun jaringan dulu, saya pas launching, tapi saya bilang, gimana saya mau bangun jaringan dulu? Saya minta sampelnya. Belum ada sampelnya, Pak, belum ada pomnya, belum ada impornya. Nah, owner-nya bisa dong beli inside dari Amerika. Owner-nya beli inside dari Amerika, saya diseluruh coba. Yaitu Glutathion. Saya coba, saya nggak rasa apa-apa. Sementara, saya bisa dicek, misalnya antioksidan, memang rendah, karena saya lagi ngurangin buah, 10 ribu, pola nafas 15 menit, langsung naik 16 ribu. Dokter yang jual suplemen antioksidan aja, Pak, jujur Pak, suplemen saya untuk naik seperti itu, butuh aku satu minggu. Nah, itu langsung saya mengambil keputusan, saya nggak akan menjual secara agresif untuk antioksidan. Karena saya yakin pasti, dengan olah nafas, naik 55 ribu poin, hanya dalam 15 menit. Nah, kayak begitu, itu kecuali orang yang nanti, nggak mau olah nafas, ini suplemennya akan gitu ya. Oke, nah, singkat cerita, saya register kakak Indonesia, tapi saya pikir kadang-kadang sesuatu yang sudah lama, orang nanti, ah, udah tahu, udah tahu, udah tahu, kayaknya butuh nama baru, butuh kegerakan baru, butuh branding baru, atau rebranding, atau kalau nggak, ya co-branding. Akhirnya saya bikin apotek PHS, lalu saya muncul ide, kalau saya rekrut orang-orang, nanti yang satu apotek Surabaya Barat, satu apotek Kalimantan, Kalimantan mungkin satu provinsi, Kalimantan Tengah, supaya orang Kalimantan, ya mungkin akan lebih prefer PHS Kalimantan daripada PHS Jakarta, karena yakin ini ongkos kirimnya lebih dekat, walaupun sebenarnya beli dari PHS Jakarta pun akan dikirim dari gudang Kalimantan, beli dari Surabaya pun akan dikirim dari gudang Surabaya, jadi gudangnya ada di 35 kota ya Pak ya? Eh, 40. Nanti 43 Pak. Jadi, kalau nanti teman-teman bikin nama PHS, Darmo, PHS, Jawa Timur, bahkan gitu pun, itu nanti orang dari Malang ya beli, dikirim dari gudang dari Malang, ongkos kirimnya pasti lebih rendah, dibanding dia beli superfood yang ada di Jakarta, yang dikirim dari Jakarta, kita menang di ongkos kirim. Jadi konsep apotek PHS, kalau teman-teman mau menggunakan apotek PHS, apotek PHS Kalimantan Barat, apotek PHS Surabaya Timur, tujuannya adalah nge-branding bareng, nama apoteknya ini sebagai jaringan, supaya ya kan branding kan perlu ya, tapi tetap KK juga udah kuat, apotek PHS dalam jaringan KK Indonesia. Singkat cerita, teman-teman semuanya di sini, kecuali Pak Bambang yang tadi gagal daftar, sudah kedaftar semuanya, ada yang harus dijelaskan lanjutannya, termasuk sebenarnya Pak Joss itu gini, Pak, sum private pribadi, saya jelasin ke Bapak, nanti saya mau dijelasin ke Bu Christine, saya mau dijelasin ke Pak Bambang, ke Pak Agri, tak kumpulin Pak, Bapak jelasin sekalian. Jadi yang mau dijelasin ini, saya juga belum dengar teman-teman ya, jadi Pak Joss dia akan jelasin ke saya dan teman-teman dalam statusnya sama-sama sebagai reseller, sehingga kita nih sebenarnya tumbuh bersama, ya growing berbareng-bareng, ya serempak, gitu. Saya akan bantu teman-teman, misalnya Bu Hefi, Surabaya Barat, gitu ya, nanti nama apoteknya apa, kan saya juga punya beberapa teman yang di Surabaya Barat, udah, tapi aja kalau butuh suplemen, klik link ini, linknya Ibu yang saya bagiin, yang di Medan, udah, teman-teman Medan nanti akan, kalau butuh suplemen, klik link ini, jadi saya akan dorong untuk Bapak Ibu yang angkatan pertama saya, ini kaki pertama saya dan angkatan pertama ini, ini untuk maju bareng-bareng. Oke, silahkan Pak Joss langsung saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarod, selamat malam semua teman-teman, yang baru bergabung selamat ya. Saya ucapkan pertanyaan. Entah Pak Joss, saya jadiin co-host dulu. Oh ya. Baik. Sama saya mute. Joss sudah jadi co-host, bisa di-unmute sekarang. Yang lain, maaf, saya mute dulu. Sampai nanti aku tanya jawab. Oke, silahkan Pak. Terima kasih. Selamat malam sekali lagi, saya ucapkan buat teman-teman semua yang hadir, dan saya senang sekali bisa kumpul bersama dengan Pak Jarod dan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Kalau boleh kita sebut ya, dari Medan ada, dari Kalimantan ada, dan dari Surabaya juga ada ya. Bahkan Surabayanya ada tiga ya. Di sini ya Pak ya, betul ya. Bu Hefi, Pak Hakim, dan Pak Ateng. Benar ya Pak? Oke. Jadi malam ini, memang saya sempat ngobrol dengan Pak Jarod untuk kita bicara mengenai lebih detail. Tetapi kata Pak Jarod, oke sekalian saja deh. Nah, jadi untuk teman-teman semua, saya ucapkan pertama selamat bergabung bersama KK Indonesia, dan juga apotek PHS-nya Pak Jarod ya. Terutama, saya senang sekali tuh bisa ada apotek PHS KKD.id, karena memang salah satu platform KK Indonesia dalam platform digitalnya adalah KKD.id. KKD.id itu adalah satu e-commerce, kalau kita boleh bilang, jadi bukan toko online biasa, karena sudah terintegrasi dengan perbankan, sudah dengan pembayaran semua sudah via perbankan, semua sudah masuk, kemudian bisa melalui Indomaret, dan sebagainya sudah semua terjalin kerjasama. Kemudian juga untuk pengiriman, sudah semua ekspedisi kita kerjasama, sampai Lion Parcel dan sebagainya sudah kerjasama. Jadi KKD.id adalah platform e-commerce untuk kita bisa jual, ataupun kita bisa memasarkan bisnis kita ini. Bisnis dan produk terutama. Bisa dua ya, bisa produknya iya, maupun bisnisnya juga. Nah kemudian satu lagi, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan aplikasi KK Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di KK ini, yang sudah berhasil, terutama yang belum, mungkin Pak Bambang ya, yang belum berhasil, nggak apa-apa, besok kita beresin untuk ininya ya, kesulitannya mentok di mana, besok kita selesaikan. Nah bagian yang sudah berhasil, dan sudah masuk dalam list, itu akan, artinya sudah menerima email ya. Sudah cek email belum, teman-teman semua. Ada email di inbox maupun spam, itu ada dari KK Indonesia. Sudah terima? Nah seperti yang Pak Jarot terima juga sudah ada, di situ ada username dengan password untuk login ke aplikasi. KK Indonesia, ya nanti Bapak Ibu install dulu. Ambil saya share screen, ya contohnya emailnya, nah ini, saya terima email agak, sebelumnya, ya ini kan ada KK Indonesia nih, nah, saya terima yang di sini nih, yang paling awal, oh nggak, nggak lebih bawah lagi, nah ini dia. Setiap ada orang yang beli, kayak Ibu beli juga, saya terima email, setelah tersebut transaksi gitu ya, lalu makanya, ada orang yang beli, lalu saya klik, misalnya, tonton aja, selain pesanan dari, yang kita lakukan, maka ada orang beli pun, saya terima email, kan dia waktu, itu kan daftar dulu, lalu saya tahu nih, oh ada orang Pak Johannes, nomor WA-nya ini, saya WA di, terima kasih sudah beli, mau nggak naik jadi reseller? Jadi, jadi setiap orang transaksi menggunakan klik kita, kita dapat emailnya, sehingga kita bisa, bisa follow up. Nah terus yang sebentar, yang email mengenai ini, pendaftaran, oke sebentar ya, sebalik lagi ke email masuk, Jadi teman-teman semua, tadi terlihat ya, kalau ada transaksi pun, semua, by system sudah terlangsung dalam emailnya, Bapak Ibu semua, kalau ada yang belanja, maupun ada yang masuk, sebagai reseller Bapak Ibu semua, juga sudah tersistem semua, sudah masuk. Nah ini, yang pertama kali dapat, yang setelah selesai urusan, website dan segala macam, berikutnya dapat dari KKID, ini berupa berarti, pesanan-pesanan yang terjadi. Tapi pertama kali saya mendaftar, emailnya dari KK Indonesia. Betul. Nah ini kayak begini, dapat email di klik, selamat, maka di sini, nanti akan di jelasin berikutnya ya, sama Pak Jos, saya terima ini, username dan kata sandi, ini saya tunjukkan, kenapa-kenapa? Sudah saya ubah. betul. Jadi Bapak Ibu, tolong cek nanti di masing-masing email, inbox maupun spam, kalau kadang-kadang masuk ke spam juga, kalau nggak masuk ke spam, dipindahkan aja ke inbox ya, jadi ada dari KK Indonesia, dan berisinya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada username, kata sandi, setelah masuk, nanti bisa dirubah kata sandinya, dirubah passwordnya. Oke, Pak Jarot ini sudah jelas ya, jadi siapa yang sudah terima ya, emailnya sudah ngecek email, Bu Christine sudah? Sudah ya, Pak Kim, Bu Hefi dan Pak Ateng sudah? Sudah ya, Bu Hefi, Bu Hefi, Pak Ateng sudah? Sudah, sudah Pak. Sudah semua ya, Pak Ateng juga sudah Pak? Ya, sudah, sudah. Sudah, oke, sip kalau gitu, jadi artinya semua sudah bisa, satu lagi install ya, aplikasinya di Android, ini hanya bisa jalan di Android, belum bisa di iOS, jadi ini aplikasi KK Indonesia adanya di Android System, dan kalau sudah install, aplikasi KK Indonesia sudah bisa login dengan yang diberikan di email itu. Nanti di situ ada dua pilihan Bapak Ibu, ada KK Business, dan KK DID, kalau untuk merubah password di KK bisnisnya, ada di menu akun. Nah, kemudian kalau di KK DID, nanti untuk setting, merubah website dan sebagainya. kalau di notebook by web bisa atau apa? Kalau untuk notebook itu untuk yang KK DID Pak, untuk bisa merubah-rubah KK DID bisa, tapi kalau untuk KK bisnis itu harus di handphone Pak, di tablet juga bisa, di tablet. Yang KK ID-nya kayak begini nih. Kalau KK DID itu dari web, bisa itu dari, dari manapun bisa, laptop bisa. Kalau ini kakakindonesia.com. Ya, website-nya ya. Website-nya KK Indonesia. Kalau dari ini, maka kan Bapak Ibu terima, katalah WA dari saya boleh, saya misalnya dari Pak Jos, kan terima link apoteknya itu ya. Nah, itu kalau diceklik, misalnya Pak Ateng, kan tak kirim link-nya saya, apotek BHS. nanti kita betul-betul diklik, dia nyambung ke, itu bukan, saya misalnya nunjukinnya dari HP sih, nggak bisa ya. Jadi, masih masuk ke itu ya Pak ya, ke Google Play, install KK ID, nanti baru diklik. Jadi di Google Play Store, itu Bapak Ibu installnya KK Indonesia. Aplikasinya KK Indonesia. Nah, di KK Indonesia, setelah masuk, KK Indonesia, nanti ada dua ini, ada dua pilihan, KK Bisnis atau KKD ID. Nah, kalau KK Bisnis, itu untuk mengelola bisnisnya, Bapak Ibu. Nanti sebenarnya ada ini Pak, ada e-booknya Pak, saya ada e-book untuk panduan memulai bisnis Pak. Saya sudah WA ke teman-teman di WA. Tadi saya WA, klik apps KK ID, nanti begitu masuk ke Google Play, maka yang lo punya ini. KK Indonesia, betul. Di install, kita lihat di desktop HP kita, kita klik, nah munculnya ini. Begitu muncul ini, nanti di klik yang member, masukkan password, akun dan password yang ada di email. Bukannya kita login kemarin, kita masukkan, kemarin kita masukkan cuma nama sama ini, nama dan data ya. Tapi kita dapat email isinya, jadi waktu kita buka aplikasi yang pertama ini, kita masukkan email, password dan username dan password dari yang ada di email Pak ya, betul ya? Jadi kita masukkan. Pertama kali ini, lalu login di sini, masukkan yang di email, nah habisnya, ya habis itu Pak Joss lanjutkan. Jadi setelah masuk ke aplikasi, KK Indonesia, nanti ada dua pilihan ya Bapak Ibu, KK Business dan KK DID, yang harus kita urus dulu KK Business. Nah tolong dicatat dulu KK Business, nah setelah masuk KK Business, cari ke menu akun. Itu menunya ada tiga garis di sebelah kiri atas, tiga garis di kiri atas. Siapa yang sudah install KK Indonesia? Ibu Christine sudah belum? Atau yang sudah? Ibu sudah ya? Sudah pada install belum? Pak Hakim, Pak Ateng sudah install? Sudah. Sudah. Belum saya. Saya cuma masuk web melalui KK DID di notebook kemarin. Nah kalau KK DID nanti di notebook bisa. Kalau setelah jadi Pak. Jadi pertama harus install dulu KK Indonesia di handphone, kemudian masuk ke KK Business untuk rubah password. Itu ada menu kan pertama, kalau halaman beranda kan itu ada nomor anggota kan? Ada nomor anggota, kemudian ada nanti klik tiga garis di kiri atas itu ada menu, nanti pilih menu akun. Di baga bawah menu akun, kemudian rubah password di situ. Nanti passwordnya rubah sesuai dengan yang Anda mudah ingat. Tapi biasanya itu ada kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka, dan ada karakter. Karakternya jangan tanda pagar. Boleh titik, koma, atau apa silahkan. Jangan pakai tanda pagar ya. Boleh teman-teman catat ya. Jadi itu langkahnya rubah password dulu. Supaya gampang. Kalau sistem kan nanti harus copy paste, copy paste terus. Jadi lebih baik yang dirubah sesuai yang Bapak Ibu ingat, mudah ingat. Huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Titik, koma. Boleh. Kemudian setelah rubah password, dia akan kembali keluar lagi, lalu coba masuk lagi dengan password baru. Masuk aplikasi KK Indonesia. Kalau sudah berhasil, nanti Bapak Ibu sudah bisa nanti mulai masuk ke toko yang KKD ID itu. KKD ID itu merubah nama web tugas pertamanya. Karena begitu Bapak Ibu bergabung, itu sebenarnya sudah dikasih website, tapi nama toko, nama website-nya masih pakai nomor anggotanya, nomor ID Bapak Ibu. Misalnya nih, Pak Hakim nomornya berapa Pak? Nomor ID-nya Bapak? 18, 18 sekian-sekian ya Pak? Jadi yang membedakan, kalau paket bisnis, dia kode pertamanya 18. Kalau paket reseller yang 200 ribu, itu 38. betul ya? Jadi itu yang membedakan nanti itu nomor ID-nya. Nah nanti bisa dimana, itu sudah jadi KKD ID, nanti harus dirubah. Dirubah menjadi misalnya Apotik PHS Medan, Apotik PHS Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ininya apa ya Pak Bambang? Kalimantan Selatan itu pelangkaraya ya Pak? Apa ya? Sebentar. Banjarmasin. Banjarmasin ya? Apotik PHS Banjarmasin misalnya. Pak Hakim misalnya Surabaya, Surabaya mana? SBY misalnya. SBY mana? Darmo. SBY Gubeng misalnya. Gitu. Boleh kalau mau pakai nama Apotik PHS. Jadi itu nanti dirubah ya. Nanti ujungnya, belakangnya selalu ada kkd.id. Pak, tadi yang ditanya username yang kita terima di email. Iya betul Pak Hakim. Username, itu username-nya pasti 18 sekian-sekian. Betul? Iya. 18065246. Nah itu dia. Itu username. Bapak boleh robah atau Bapak nggak usah robah juga nggak apa-apa. Itu nomor ID Bapak. Jadi kalau Bapak ingat selalu masukin kan jadi lama-lama ingat. Jadi kalau ingat tuh, itu yang berlaku nanti di seluruh Indonesia. Nomor KKD Bapak itu sudah itu. Sudah register seluruh Indonesia itu. Kalau kita kemana, Bapak ke Medan, Bapak ke Makassar, Bapak ke Papua. Kalau ke kantor sana, sebutin nomor itu sudah langsung akun Bapak sudah muncul. Bukan akun KKD Bapak ya. Bukan akun Apotik itu yang muncul di komputer sistem KK itu ya. Yang 18 itu Pak. Gitu. Kalau yang Apotik PHS itu kan ID atau akun di KKD ID. Platform KKD ID. Tapi kalau di by system KK, yang register itu yang 18 atau 38. Kalau sudah terlanjur buat website, bisa dirubah apa ya nama websitenya Pak? Website bisa dirubah tiga kali. Nama website bisa dirubah sampai tiga kali Pak. Oke, oke. Jadi itu website itu yang seperti punya Pak Carot, Apotik, PHS, begitu ya? Itu website itu ya? Itu website. Itu platformnya web-based. Jadi itu bisa dibuka di laptop, di mana saja bisa. Nah ini nomor saya ini nih. Nah ini yang tergister di seluruh Indonesia ini nih Pak. 18065192. Betul. Tadi kita kan install KK. Lalu install kita klik. Kita klik muncul ini, kita pilih member. Betul. Kita klik member, masukkan user ID dan password. Ya. Yang ada di email. Ya, untuk awal pertama. Begitu yang ada di email. Begitu berhasil, muncul ini. Ya, betul. Muncul ini kita pilih KKBisnis. KKBisnis. Muncul ini. Ini kartu nama kita, kita screenshot dulu, kepakai terus. Itu kartu member. Jadi kan sekarang udah gak jamannya dikasih kartu member fisik ya. Udah dikasih kartu membernya yang digital aja. Sudah muncul ini, klik tiga garis yang kiri atas. Ya. Akan muncul ini. Pak Jarot, itu kalau di klik di ujung kanan, coba kembali Pak. Bapak, kalau klik yang ujung itu yang ada tombol, ada jari itu Pak. Ini nih, yang di kartu. Yang di kartu. Oh, ini ya. Nah, itu kalau di klik itu dia muter, Pak. Dia akan keluar data-data member Bapak untuk media sosial dan sebagainya. Oh. Dan sebagainya. Itu bisa di klik. Itu dia bisa muter. Kemudian ini informasi-informasi yang ada jadwal apa, Agustus dan sebagainya itu nanti ada keterangan-keterangan di sana. Bisa di klik. Ya, atau di slide. Lalu menu, itu yang ujung kiri atas itu ada garis tiga. Klik. Itu nanti dia akan muncul menu-menu. Kemudian nanti pilih menu akun. Di bawah nih. Di agak bawah. Betul. Jadi tadi ini geser ke bawah, ketemu akun. Ini dia. Akun. Ya. Kalau itu di klik, nanti Bapak Ibu bisa merubah password. Oke. Bukan hanya password, NPWP. Kalau memang ada yang belum masukkan NPWP, saya sarankan, sangat sarankan NPWP masuk. Karena itu ada perhitungannya beda Pak. Kalau sudah daftar NPWP sama belum. Ya, itu perhitungan pajaknya beda. Karena di KK ini kan taat pajak. Jadi semua itu sudah jelas ada hitungannya. Kalau kita belum daftar NPWP, itu di menu akun juga ya. Itu kalau Bapak Ibu yang belum daftar NPWP, itu saat itulah di situ boleh daftar. Karena kalau misalnya kita belum daftar NPWP, berapapun bonus maupun berapapun income, itu akan dikenakan potongan 3%. Saya tunjukkan lagi tadi, begitu beli akun. Ya, dia akan keluar menu pilihan, ada ubah password, ubah username, ada daftar itu, daftar NPWP. Ya. Teman-teman semua sudah daftar belum NPWP pada saat waktu pengisian? Sudah? Sudah. Nah, kalau belum menyusul lah di situ. Di aplikasi aja. Karena perlu. Belum sepertinya tidak ada pertanyaan NPWP tadi itu. Di waktu pengisian? Pengisian kolom-kolomnya harusnya ada ya. Tapi kalau sampai nggak ada pun, Bapak Ibu isi aja di Taka Bisnis. Tadi begitu akun diklik ya, saya ulangin lagi. Tadi dari sini, diklik yang tiga di atas, muncul ini, geser ke bawah, muncul ini. Kita klik akun, maka munculnya ini. Ubah data, masukkan NPWP. Kalau ubah rekening atau masukkan rekening, saya juga daftar NPWP belakangan. Bacero juga daftarnya belakangan itu. Komisinya potongannya gede kalau nggak punya. Betul. Kalau nggak, potongannya akan besar 3 persen. Berapapun. Mau 1 juta, mau 100 ribu, mau 10 juta, dipotongnya 3 persen. Kan lumayan. Ya kan? Jadi, kalau punya NPWP atau sudah daftar NPWP, baru mulai kena pajak itu di atas 9 juta. Kalau kita punya bonus atau income di atas 9 juta, baru ada hitungan NPWP, itu pun lebih kurang 25 ribu doang. Kalau di atas 9 juta, 9 juta ke atas. Kalau belum, masih di bawah 9 juta, masih 0. Nanti semua potongan ada bukti pembayaran pajaknya, Pak. Oke. Jadi cukup jelas, teman-teman, NPWP di menu akun ini silakan merubah password dan mendaftar NPWP bagi yang belum mendaftar. Jadi, kalau kita bicara, terus kemudian Bapak-Ibu, nanti di dalam email yang dikirim dari kantor, dari KK Indonesia, Bapak-Ibu nanti akan ada lampiran-lampiran. Jadi, selain username, password, di bawah-bawahnya itu nanti ada lampiran. Bagi, terutama bagi yang mendaftar dengan reseller. Karena nanti reseller itu kan nggak mendapat fisik bisnis kit, Pak Jarot. Jadi, Pak Jarot, kalau untuk yang 200 ribu, itu tidak mendapat buku bisnis kit. Yang seperti Bapak terima itu. Kalau yang paket bisnis, itu akan mendapat buku seperti ini, bisnis kit-nya. Kalau untuk yang paket reseller, dia mendapatnya digital. Jadi, daftar harga digital, katalognya digital, buku-buku yang lainnya digital. Karena sudah 200 ribu, sudah dikasih produk, juga 200 ribu, sudah nggak ada budget untuk bikin ini. Nah, ini semua lengkap. Kalau paket bisnis, sudah lengkap semua. Betul. Nah, seperti ini yang Bapak terima. Nah, kalau yang paket reseller, ini akan dapatnya digital. Dapatnya digital. Nah, itu adanya di lampiran email. Jadi, Bapak-Ibu jangan cuma ngeliat di username sama password aja. Coba scroll ke bawah, ada lampiran-lampiran. Di download aja. Di download itu tujuannya dilampirkan untuk di download, di unduh. Nanti Bapak-Ibu mau print, Bapak-Ibu mau simpan di galeri, silakan. Untuk liat-liat katalog, ya. Kalau misalnya Bapak-Ibu mau, ah, saya mau dong seperti Pak Jarot itu punya, boleh beli 20 ribu. Bisa beli di kantor. Bu Christine, misalnya saya mau beli, ah, datang aja ke kantor, saya mau beli bisnis kit. Nah, silakan. Gitu. Bisa dapet fisik, Bu. Lebih enak kan kalau biasa liat-liat itu daripada buka-buka HP lagi, udah langsung buka aja bukunya. Gitu. Ngasih liat ke teman-teman juga gampang kalau ada katalog. Kalau enggak ya share. Kalau memang yang diperlu share, ya share aja di WA. Tapi kalau enggak kan bisa liat langsung. Gitu, Bu. Jadi teman-teman yang, kemudian kalau yang reseller mau upgrade KKD ke bisnis, bisa. Jadi kalau yang sekarang sudah join reseller, ah, saya mau paket bisnis, silakan. Upgrade. Itu nanti dapet lagi, bisnis kit-nya akan dapet juga. Dan itu tidak ada batas waktu ya. Misalnya bulan depan, mau upgrade, silakan. Mau besok upgrade, mau enggak. Mau dua bulan lagi, silakan. Jadi itu yang perlu saya infokan bahwa Bapak-Ibu harus pelajari daftar harga Go 1%. Nah, di situ ada katalog ataupun buku Go 1%. Nah, Pak Jarod, boleh dikasih liat Pak Jarod yang tadi, Bapak, ada bisnis kit Bapak? Yang buku Go 1%. Saya download dulu. Saya tadi masih belum dibaca. Nah, sekalian, Pak. Jadi kalau katalog kan... Kalau produk, paket-paket. Kalau 200 ribu paket ini, kalau 2 juta paketnya, Nah, waktu itu paketnya ini yang kita foto satu halaman, padahalnya bolak-balik. Bolak-balik, betul. Nah, ya, fotonya cuma satu aja. Jadi ada tujuh macam pilihan, padahal enam belas macam. Betul. Ada judulnya Go 1%, Pak. Ya. Kemarin teman-teman tak potretin, kalau 2 juta pilihannya ini. Ternyata yang saya pilihan cuma satu halaman. Go 1%. Oke. Nah, itu apa sih kok Go 1%? Kok nggak 100% gitu, Pak ya? Jadi maksudnya gini, Go 1% itu adalah program dari KK untuk membantu 1% penduduk Indonesia menjadi pembisnis KK. Jadi 1% penduduk Indonesia kan 2,5 juta, Pak. Nah, itu dia targetnya. Jadi ini yang akan kita bantu jadi pengusaha mandiri di KK, pengusaha-pengusaha sukses, 1% penduduk Indonesia. Kita sumbang ke pemerintah 1% pengusaha, entrepreneur di KK. Ya, jadi kita kan nggak mungkin bisa ngajak semua di KK, tapi kita 1% saja. Dari penduduk Indonesia kita latih, kita bangun, yang bisa melihat peluang ini, ayo, sama-sama kita kembangkan. Nah, Go 1% itu isinya adalah semua program untuk mensupport bisnis plan, Pak. Jadi di KK itu ada 2. Bapak ada pedoman bisnis kan, Pak? Pedoman bisnis ada kan, buku pedoman bisnis? Nah, kalau pedoman bisnis itu yang ada bisnis plan. namanya, Bapak-Ibu. Seperti yang ini. Nah, ini yang saya bagikan saja, yang pedoman bisnis. Seperti ini. Bapak-Ibu sudah kelihatan gambarnya? Nah, itu yang di tangan Pak Jarot, itu yang asli, apa, fisiknya, ini secara digitalnya. Nah, ini pedoman bisnis. Begini ya. Nampak, Pak, di layar, Pak? Pak Jarot, ada? Nah, pedoman bisnis ini adalah nanti bisnis plan. Nah, ini berhubungan nanti dengan Go 1% tadi tuh, yang Go 1%. Saling melengkapi, dan itu jadi sumber income kita, sumber income di bisnis KK itu ada 2. Satu yang dari pedoman bisnis ini, ya, ini Bapak-Ibu bisa, nanti bisa baca dulu sendiri di sini, nonton KK Indonesia, lalu top management-nya, Datuk Dr. Andrew Ho, Pak Congyong, dan Pak Edi. Kemudian Bapak-Ibu lihat visi-misinya ada jelas di situ, kemudian, nah, ini rencana pemasarannya di sini. Nah, ini yang akan menjadi program bagi hasil kita. Nah, ini dia. Ini, kemudian nanti tambah lagi yang dari Go 1%. Gitu, jadi sumber income kita tuh ada 2. Satu dari yang bisnis plan ini, rencana pemasaran ini, dan satu lagi dari yang buku Go 1% yang tadi Pak Jarot kasih lihat. Di situ ada bonus-bonus tambahan. Nah, kalau di sini yang dari BV-BV ini, Pak. Ini yang dari PV-PV, Pak, Pak Jarot. Kan setiap produk KK itu ada poin, teman-teman semua. Namanya point value. Kita coba turunkan ya. Ini kita geser ke bawah. Nah, ini dia. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini ada PPV. Kita lihat ya. Setiap produk KK itu ada PV-nya. Nah, PV itu ada lagi BV. BV itu untuk perhitungan bonus. BV itu 15% dari PV nilainya. Nah, nanti Bapak-Ibu akan menerima bonus dari perhitungan poin ini sesuai peringkat ataupun persentase yang Bapak-Ibu ada di sini. Kalau lihat yang sebelah kiri, Bapak-Ibu bisa lihat yang sebelah kiri. Itu ada yang tangga-tangga itu. Dari mulai 3%, 5%, 8%, dan seterusnya sampai 21%. Ini adalah peringkat diskon Bapak-Ibu dari BV menghitungnya. Jadi kalau Bapak-Ibu belanja apapun produk, kalau misalnya posisi sudah berapa persen, itu bisa lihat di ini. Kita bisa lihat posisi saya berapa persen sih lihat dari aplikasi kita. KK Indonesia sudah kelihatan di situ. Radenya berapa. Kalau Bapak-Ibu di 3%, maka Bapak-Ibu nanti akan bisa mendapat cashback dari BV Bapak-Ibu x 3%. Untuk mencapai 3%, BV harus 200 ribu, PV-nya harus 200 ribu. Sorry, PV harus 200 ribu. Kalau PV-nya 500 ribu, maka ratenya 5%. Kalau PV-nya 1 juta, ratenya naik jadi 8%. Dan ini akumulasi. Tanpa batas waktu. Jadi Bapak-Ibu belanja, 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 ataupun sponsor, sponsor orang-orang baru dengan paket reseller maupun paket bisnis, itu semua nanti akan terakumulasi dari sejak Bapak-Ibu bergabung. Ini semua terakumulasi dan otomatis dia akan naik terus. Maaf Pak, maksudnya sponsor gimana Pak? Sponsor itu yang paket bis, Pak. Atau paket reseller. Jadi Bapak mengajak orang bergabung, itu namanya sponsor. Atau boleh disebut rekrut. Tapi sebenarnya kalau saya lebih ke sponsor, karena kita mendukung mereka. Sponsor kan kita kasih website, kasih semua dukungannya. Macam downline, Pak? Bagaimana? Macam downline begitu, Pak. Iya, betul. Jadi kita mengajak orang untuk memakai produk, ataupun menjalankan bisnis, atau mengembangkan usaha apotik PHS ini, yaitu semua mensponsor. Nah, itu sponsor bisa joinin dengan reseller, maupun dengan paket bisnis yang tadi kali, yang Rp2150 atau yang Rp200.000. Kalau orang beli nggak naikin PV ya Pak ya? Orang jadi konsumen? Naik Pak. Jadi kalau orang beli hanya beli saja, dia sudah lihat nih, apotik PHS punya website, lalu belanja. Itu semua nanti PV-nya masuk ke Bapak. Oh, oke. Semua pembelanjaan dari konsumen, itu PV-nya masuk kepada pemilik toko. Maaf. Kalau kita punya pelanggan banyak, ya nggak apa-apa. Kayak kita punya supermarket aja gitu, kayak punya apotik, otang belanja-belanja-belanja, ya profitnya Bapak-Ibu dapatkan. Tapi kalau mengajak lagi partner, partner untuk membuka apotik lagi, ataupun membuka bisnis kita berkembang, itu silakan. Bisa dengan reseller, bisa dengan paket bisnis. Nah, itu kita belum bicara bonus sponsor ya Pak ya? Baru bicara dengan CV-nya. Gimana? Silakan. Langsung aja, Bu. Ini, seperti tadi yang dibilang Pak Jarod, kalau orang lain itu masuk di website kita, dia harus punya username sama password ya. Apakah kita bisa membagi website kita ke orang lain, kemudian dia bisa masuk, dia bisa beli-beli sendiri begitu, atau gimana Pak? Betul. Bapak tinggal bagi linknya, seperti Pak Jarod itu bagi link apotik PHS Bapak itu, ke setiap kawan Bapak. Nanti mereka tinggal masuk sana, dibuka linknya langsung, nanti dia keluar kan, tokonya Bapak itu langsung keluar, nanti dia tinggal milih-milih produknya apa, silakan masuk di situ. Belanja, mau beli yang mana, mau beli yang mana, silakan klik aja langsung, pembayaran dan sebagainya. Nah, itu semua PV-nya, masuk kepada pemilik toko. Bukan hanya PV. Jadi, Pak Bapak Ibu, yang Anda dapatkan bukan hanya PV, tapi 10% dari rupiah. Mereka bisa masuk tanpa ngisi username dan password? Tidak diminta username, nggak usah Pak, kan Bapak bagikan linknya saja, kemudian nanti mereka harus ngisi pada waktu pertama kali, mereka cuma ngisi nama, nomor handphone, sama, ya itu udah, cuma dua itu aja, nama sama nomor handphone aja. Jadi, Pak A, saya kan udah bagi-bagi link nih, di WA Group, yang daftar sebagai reseller kan cuma 4 orang nih, Pak Bambang masih gagal, berarti 5 ya, tapi yang belanja udah 15-an orang kali, jadi mereka, tapi yang belanja itu akhirnya, mereka begitu mau pembayaran kan nggak bisa. Nah, akhirnya WA saya, walaupun sebagai konsumen, tetap harus daftar, tapi cuma isi nomor handphone sama password, email aja nggak harus, nggak wajib. Dan itu hanya sekali aja, jadi mereka cuma daftar nama, handphone, itu udah, otomatis jadi pelanggan. Eh, nomor handphone sama password, jadi berikutnya lagi nanti mereka, lock in, beli, lock in, beli. Jadi kalau konsumen, gampang banget daftarnya, jadi mereka banyak yang nggak mau, ah saya nggak mau jalani, tapi saya mau beli, apa, superfoodnya gitu kan, yaudah, mereka udah pada beli, makanya juga saya ini kan baru, ya tapi, eh, mereka pada beli, ini lah itu, makanya nanya, apakah PV itu kalau orang beli masuk PV juga, atau hanya dapet komisi, jadi dapet duduknya Pak ya, dapet komisinya, dapet PV-nya. PV plus 10%. Ah, oke. Oke, oke. Jadi bisa, ya yang, oh yang tetangga, teman-teman, nggak mau jalani, jadiin pelanggan aja, makanya namanya, dia kayak toko lah, kayak apotek lah. Iya, betul. Ya, kecuali kalau mereka mau join untuk member, baru ngisi data-data yang seperti kita tadi, untuk jadi downline kita, oke, oke, saya baham lah. daftar reseller, itu nanti tinggal pilih kan, bisa 200 ribu, bisa 2 juta. Dan daftarnya harus lengkap, gitu, lengkap, karena kan ada bank dan sebagainya itu diisi Pak. Iya kan? Siap, siap. Sip. Nah, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi ke sini, ini adalah untuk perhitungan PV, ya. Nanti pada waktu pembayaran bonus, itu dihitungnya dari BV. BV, bonus value. Kalau PV, point value. Nah, kalau PV untuk meningkatkan persentase. kalau bonus value untuk faktor pengali dari si angka persen-persen ini dikalikan dengan BV. PV dengan BV 15%. BV itu 15% dari PV. Jadi misalnya PV-nya 100 ribu, BV-nya 115 ribu. Tinggal dikalikan dengan persentase Bapak berapa. Gitu. Dan Pak Jarot, itu terus akumulasi ya Pak. Penambahan, makin banyak yang belanja, makin banyak sponsor juga, ini akan naik terus Pak Jarot. Sampai maksimum 21%. Kalau akumulasi itu 15%. Akumulasi, sorry, jadi kalau akumulasi sampai 15%. Tapi kalau 21% itu adalah namanya bonus prestasi. Nah, kalau yang akumulasi dari 3 sampai 15%. Itu akumulasi. Jadi kan kalau orang-orang yang nggak mau jadi beli serial, ya nggak apa-apa, jadikan konsumen aja gitu kan Pak. Saya perjelas, biar lebih jelasan nih. Kita bahas yang sebelah kiri dulu. Jadi kalau... Saya dapat tanyaan sebentar. Boleh, boleh. Silahkan. Tadi ngelanjutkan masalah web itu, Pak. Oke. Kalau saya yang lihat webnya, link-nya itu kan apotek PHS, Pak. Terus apa hubungannya yang tadi saya dikasih informasi, Pak Jarot, web sehat sempurna itu. Sehat sempurna itu yang toko saya, Pak. Lain lagi. Jadi gini, Bapak kan saya kasih PHS, apotek PHS. Nah, itu contoh. Tapi nanti Bapak punya sendiri itu apotek, misalnya apotek Pak Ateng. Boleh juga apotek. Apotek, bahkan nggak usah pakai apotek. Misalnya, suplemen hidup sehat. Jadi nama itu sebenarnya bebas. Cuma saya itu menawarkan, kalau mau branding bareng-bareng, pakai nama PHS Kalimantan, apotek PHS Surabaya. Jadi kita kayak satu grup, saya branding nih, PHS ada apoteknya, yang Kalimantan beli sama ini. Jadi itu sebenarnya. Tapi sebenarnya nama itu sendiri. Nanti Bapak begitu ganti nama web, tadi kan diajar itu login. Itu contohnya. Contohnya punya saya, namanya ini. Tadi ada contoh, kakak bisnis, klik yang itu, waktu Bapak jelasin, sambil tak WA ke Bapak, ke teman-teman. Contoh aja, kalau diklik munculnya kayak gini, nanti kita rubah namanya. Jadi nanti ganti password, ngerubah nama, sehingga namanya nanti yang muncul, menjadi seperti nama yang kita bikin, ada kesempatan rubah tiga kali Pak ya. Tiga kali. Jadi misalnya nanti, pakai nama apotek PHS, pakai nama apotek, malah ada orang pada danya, ada obat ini enggak, ada obat itu enggak, ada negatifnya juga loh. Saya udah ditanyain beberapa orang, Pak ada obat ini enggak? Pak, Bapak terima resep dokter enggak? Ada negatifnya, tapi positifnya ya, jaringan kita udah bakal kenal, karena kita jadi nama sekali lagi bebas, tapi sebenarnya, Bapak Ibu selama di bawah saya, pakai nama aja saya bantu sih. Jadi misalnya Pak, Bapak di Kalimantan, Pak saya pakai nama suplemen sehat aja, yaudah, yang penting saya udah tahu namanya, saya udah tahu linknya, saya bantu broadcast yang di kota Bapak. Saya punya teman banyak kota kok, jadi sebenarnya nama itu, sekali lagi nama-nama-namanya bebas. Ini hanya untuk contoh aja, namanya Pak Jos pakai nama sehat sempurna. Saya punya nama apotek PHS, Bapak boleh create nama sendiri, tapi kalau mau bareng-bareng nama PHS juga boleh. gitu. Kalau mau nanya Pak? Boleh. Ini, berarti saya masuk ke KKD bisnis, terus ubah nama web ya Pak ya? Oh, Ibu sudah di, kalau di KKBisnis, bukan Bu, kalau ubah nama web, adanya di kkd.id Bu. Iya, maksud saya, sorry, kkd.id. Oh, sudah masuk. di ubah nama web ya Pak ya? yang kotak-kotak biru-biru kan Bu, yang biru-biru itu, Ibu pertama ubah nama web dulu. Terus kan ada musul kolom nama website. Iya. Itu diisi dengan website yang baru? Atau gimana? Betul. Namanya, nama Ibu. Apa nih yang mau pilihannya Ibu apa? Berarti yang sama dengan Pak Jarret bilang tadi ya, bisa Apotek PHS Medan. PHS Medan. Silahkan dibuat seperti itu. Nanti jadinya nama website Ibu, apotekphsmedan.kkd.id. Jadi waktu Ibu mengisi itu nanti, jangan pakai KKD ID Ibu, dia otomatis jadi ada KKD ID-nya. Ibu cukup mengisi Apotek PHS Medan. Sudah, cukup itu aja. Lalu disimpan. Maksudnya, atau disimpan, nanti dia akan berubah, selamat berubahan nama, sudah oke. Kalau sudah ada yang pakai, nanti dia akan muncul berita, oh sudah dipakai nama ini. Silahkan dicobain. Nanti kalau misalnya ada yang mau masuk lagi Apotek PHS Medan, udah nggak bisa, udah punya Ibu Christine. Ya mungkin Medannya harus Medan mana. Silahkan. Kalau mungkin Ibu ada punya tim lagi, silahkan. Kan Medannya bisa perwilayah-wilayah, Bu. Gitu ya. Baik. Jadi, Pak Jarot, ini sudah jelas ya. Untuk semua konsumen. Eh, sorry. Maaf, ini munculnya tidak dapat disimpan, nama toko hanya boleh alpha dan numerik saja. Apa numerik? Ya, maksudnya huruf dan angka. Kalau saya saranin, langsung huruf semua aja. Tapi kalau Apotek PHS Medan kan alfabet semua ya. Tapi kok nggak bisa ya? Munculnya keterangan tidak dapat disimpan, Pak. Bisa di screenshot, Bu. Kayak gimana beritanya? Tidak bisa itu. Harusnya bisa. Apotek PHS Medan langsung semua. Harusnya bisa. Yang di nama ya, bukan password ya. Ibu gisi kolom password. Ini rubah. Nama website kan? Nama website. Ubah nama website, betul. Ubah, ya. Iya, nggak bisa, Pak. Munculnya tidak dapat disimpan. Keterangannya tidak dapat disimpan. Nama toko hanya boleh alpha dan numerik saja. Coba, mungkin Ibu ada yang salah ketik koma atau ada kata pager atau tanda titik. Harusnya. Huruf kecil semua sih munculnya. Iya, selalu huruf kecil di situ, di settingnya. Jadi itu kalau di... Ini ada spasi kalau, Ibu? Nggak boleh spasi, ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ini namanya nyambung terus. Kutik PHS Medan itu nyambung terus. Oke. Oke, Pak. Oke, udah bisa, Pak. Nah, spasi, Bu. Jangan ada spasi. Oke. Nama website, terus Ibu simpan, nanti dia akan ada histori perubahan di situ juga. Nanti kalau udah sampai tiga kali, ya nggak bisa lagi, tapi harus dari riset dari pusat. Oke. Bu krisis, sudah ya. Jadi, tinggal ini ya, dilanjutkan aja. Nanti bisa ubah profile. Setelah itu, setelah ubah nama web, masuk ke profile, Bu. Profile itu untuk merubah gambar. Foto-fotonya digambar, ada foto profile. Kan kayak kita profile di Facebook ataupun di Instagram, gitu. Jadi, silakan Ibu pasang foto Ibu ataupun mau foto produk atau mau foto logo, silakan. Kalau kayak Pak Jarot kan foto pribadi dipasang. Oh, jadi ini ya memang tokonya Ibu Christine, gitu. Ini tokonya Pak Jarot. Jadi gambarnya jelas. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya ke bisnis plan. Pak Jarot, ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi dari PV untuk menentukan peringkat, persentase, kalau BV untuk perhitungan bonus. Kalau yang di sebelah kiri ini, ini adalah untuk ya istilahnya kita bagi hasil dari kita punya grup dari tim kita. Untuk yang pemakai-pemakai semua di sini. Yang sebelah kanan, ini adalah untuk kalau yang sudah mencapai masing-masing 5 juta PV. Grup. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 itu adalah grup-grup yang mencapai 5 juta PV. Bapak Ibu lihat yang ada SM, tulisan SM sebelah kiri. Nah itu adalah star manager. Itu peringkat pertama di KK Indonesia, di mana seseorang itu bisa mencapai grupnya 5 juta PV. Kalau 5 juta PV, maka dia dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan bisa mencapai 5 juta PV, maka peringkatnya menjadi 21 persen dan jika dipertahankan 3 bulan berturut-turut, maka dia akan naik otomatis menjadi seorang star manager. Gitu. Itu ada tulisan SM-nya, ada PIN-nya juga. Kemudian kalau yang kanan, ini ada RSM, PSM, dan sampai RCSD itu adalah ada angka-angka tuh, 1, 2. Misalnya RSM 1, 2 itu maksudnya adalah punya 1 atau 2 yang 21 persen. Punya grup yang 21 persen. Kalau punya 3 sampai 4 grup yang 21 persen, PSM, Pell Star Manager. Kalau 5 sampai 6 grup yang 21 persen, ESD, Emerald Star Director, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi Bapak-Ibu untuk tahap awal, Bapak-Ibu kalau memang mengembangkan nanti kan pemakai-pemakai pada banyak tuh nanti akan naik terus tuh sampai 15 persen. Tapi bisa juga terjadi dalam 1 bulan mencapai 5 juta PV. Maka Bapak-Ibu peringkatnya 21 persen. Nah, Pak Jarod, ini saya mau bahas yang 21 persen nih, Pak Jarod. Jadi kalau misalnya teman-teman semua atau Jarod juga bisa mencapai 5 juta PV grup ya, 5 juta PV grup, maka Bapak-Ibu akan mendapatkan 21 persen dikalikan dengan BV. Ya, yang itu dulu ya. Yang ini ke atas, nanti aja menjawab. Nanti bertahap ya, Pak ya. Sekarang sampai sini dulu ya 21 persen ya. 21 persen itu dikalikan dengan BV plus, ini ada plusnya, Pak Jarod. Dikali, ditambah lagi 6 persen dikali rupiahnya. Jadi misalnya 21 persen itu grup, omset grupnya itu misalnya 21 persen itu antara 25 sampai bisa 25 bisa 40 juta, Pak, tergantung produknya. Jadi kalau misalnya anggaplah let's say misalnya 30 juta aja dalam satu grup itu mencapai 5 juta PV nilai rupiahnya 30 juta, maka dikali 6 persen 1,8 juta ditambah dengan yang tadi perhitungan 21 persen kali BV. Jadi rata-rata itu kurang lebih kalau seorang 21 persen bisa 3 jutaan di luar dari bonus sponsor. Nah, cukup jelas Bapak-Ibu? Kalau dirupiahkan aja. Jadi kalau satu grup itu kira-kira mencapai 30 juta. Ya, itu 5 juta PV. Kalau kita bicara 5 juta PV itu estimatenya kurang lebih rupiahnya 25 sampai 35 atau bahkan ada yang sampai 40 juta. Tunggu-tunggu. Omset grup 30 juta 21 persennya itu kan ada dari PV kali PV tapi kalau udah jadi uang kita kira kita terimanya 3 jutaan. Ya, itu gini, Pak. Jadi dari omset 30 jutaan itu kalikan 6 persen sudah rupiah ya, Pak. Lalu ditambah lagi dari yang BV 5 juta ini dikalikan dengan 21 persen dari BV. Dari poin. Dari poin maksudnya. Jadi dapetnya 2. Kalau seorang 21 persen itu dapetnya 2. Dari poin iya dan dari rupiah iya. itu dan itu sekitar 30 jutaan omset itu omset dari grup ya. Jadi contohnya saya punya Pak Bambang, Bu Christine, Pak Hakim itu semuanya omsetnya 30 juta gitu ya. Hitungnya dari situ. Betul. Oke. Di luar bonus sponsor ya saat bergabung. Jadi nanti misalnya Pak Hakim punya juga grup di bawahnya sampai juga mencapai 5 juta PV. Maka Pak Hakim akan mendapat haknya seperti sama dengan Pak Jarot. Gitu. Nah Pak Jarot kalau itu kan sama sama-sama 21 persen. Wah ini kan artinya break dong. Artinya kok 21 dikurang 21 0. Nah bukan. Ini Bapak langsung langsung ke sebelah kanannya Pak. Itu yang punya 1 sampai 2 itu. Jadi kalau misalnya di tim Bapak ada yang mencapai 5 juta PV. Ada 2 orang maka Bapak sudah naik ke sebelah kanan itu. Yang 1 sampai 2. Bapak dapat royalti 30 persen dari omsetnya grup. Yang dari poinnya. poin grup masing-masingnya. Jadi dihitung ini per 5 juta. Dia break per 5 juta Pak. Muncul leadership bonus. Nah ini disebut leadership development bonus. Bapak lihat sebelah kiri atas. Jadi maksudnya adalah Bapak sudah berhasil membangun tim yang bisa menghasilkan 5 juta PV. Dalam 1 bulan. Nah itu boleh disebut sebagai cabang yang qualified. cabang yang qualified itu adalah 5 juta PV. Apotek yang punya omsetnya 30 jutaan misalnya. Nah itu Anda teman-teman dapat royalti lagi sampai 30 persen tuh. Dari pertama dari anak-anak di bawah kita downline di bawah kita langsung. Kalau dari si orang ini berhasil melahirkan lagi di bawahnya Bapak Ibu dapat lagi tuh royalti lagi tuh di bawahnya tuh yang keduanya tuh. Dari cucu. Kan kalau ini anak-anak kita boleh kita bilang ini anak generasi pertama. Nanti ini ada generasi keduanya 8, 16 sampai yang tadi tuh di bawah ini ada. Nah tapi ini bukan level ya Bapak Ibu ini adalah generasi sampai ketemu yang punya 3 lagi pisahan. Nanti ini memang agak perlu lebih jelas ini sebelah kanan ini. Ini untuk uang besarnya ada di kanan ini Pak. Sekarang aja deh kalau udah maju. Oke. Sekarang Bapak Ibu 21% dulu aja. Tanya Pak. Baik Bu. Oh jadi saya malah mau nanya ini tapi sedikit aja di luarnya. Silahkan. Jadi kita itu masih dapet dari cucu ya Pak ya? Dari cucu dapet Bu bukan hanya cucu itu kan batasnya itu Bu. Nah ini yang harus nanti kita akan detil. Itu generasi Bu bukan cuma levelnya 3 bukan? Oh jadi masih bisa terus-terus gitu ya Pak ya? Banyak Bu. Ini kan kelihatannya kan cuma 3 level ya. Padahal bukan 3 level ini 3 generasi Bu. Oh iya ya. Nah nanti ini detailnya nanti Pak Jaruz bilang more detailnya nanti kita bahas lagi uang pensiunnya. Tapi paling enggak ada ya kesananya ada ya Pak ya? Ada Bu. Sampai berapa level kira-kira Pak? Terus Pak. Bisa 80 level Bu. Oh iya ya Pak. Bisa enggak kembali. ini cuman gini mungkin ada pendapatan yang tadi Bapak sebut direct selling tapi juga ada yang apa ya namanya ya? Dari jaringan. Ya jaringan itu tadi ya? Ada. Oh iya ya Pak. Nanti kalau Bapak Ibu lihat lagi di sini ini ada lagi profit sharing dari perusahaan yang namanya CYB. Ini yang bawah ini. Crown Yearly Bonus. Ini untuk para CSD dan Royal CSD. Ini 5% dari omset seluruh KK Indonesia. Kalau yang ini kan jaringan kita nih. Kalau yang di luar CSD itu. Nah itu jaringan dari jaringan kita sendiri. Tapi kalau yang CYB yang paling bawah itu itu kita dapat royalti dari seluruh omset KK Indonesia. 5% dibagi kepada Crown dan Royal Crown. Ekonnya udah tinggi tapi masih jauh. Masih lama. Mendingan yang di depan mata dulu tahap demi tahapnya. Kalau enggak malah. Nah sebenarnya kuncinya Bapak Ibu kuncinya adalah 21% ini. Jadi ini bagaimana kita bisa mencapai 21% 5 juta PV Group itu loh yang antara 25 sampai 30 juta itu aja lah. Gitu Pak Jarot. Awalnya itu dulu. Karena kalau udah sampai di situ nanti ada sumber ikutnya lagi yang masuk di level ini dikumpulkan masuk level ini dikumpulkan dorong naik terus kita bantu lebih banyak lagi sekarang. Gimana mencapai 21% ini gimana caranya nah gimana saya bantu Bapak Ibu. Karena saya bantu Bapak Ibu saya juga akan naik. Jadi misalnya untuk 21% ini akan tercapai kalau kita punya 10 kaki sekarang gimana caranya punya 10 kaki dulu. Atau misalnya omsetnya akan sekian jadi kalau gak dapet kakinya dapet omsetnya bagi-bagi aja linknya eh mau beli sama sini. Betul. Itu bisa dihasilkan dari lag maupun dari konsumen Pak. PV itu bisa dari konsumen juga kan. konsumen itu kan bisa Pak kalau gini orangnya bener-bener jadi konsumen hanya mengisi nomor HP dan password. Itu aja kagak mau. Lalu orangnya tuh begini udah aku beli sama Pak Jarod. Oke berarti saya beli lalu saya waktu enter alamat pengiriman saya kasih enter alamatnya orang itu berarti orang itu transfer ke saya saya beliin gitu. Itu masuk juga otomatis masuk. Nah itu Bapak kalau mau kayak gitu itu pakai kakak bisnis Pak. Jangan kakak D.I.D. Kalau kakak D.I.D. Bapak masukin data kan nama Bapak di situ sudah tokonya Bapak sendiri. Bapak gak bisa belanja di tokoh sendiri. Jadi Bapak gunakan kakak bisnis. Nah kakak bisnis di situ ada untuk kolom order. Nah di situ Bapak order. Order nanti mau dikirim kemana mau ke Malang mau dikirim kemana atau mau diambil dipikup sendiri oleh orangnya monggo. Bapak order nanti di kakak bisnis. Bagaimana itu bisa kecatat sebagai order saya? Kan pemilik kakak bisnisnya kan Pak Jarot. Jadi otomatis dia otomatis terekam di dalam jaringan Bapak. Kan menggunakan kakak bisnisnya Bapak di handphone-nya Pak Jarot. Dan itu sudah terkonek langsung dengan sistem. Jadi saya yang beliin orang itu kirim pokok itu saya jualnya ke dia harga katalog harga normal supaya saya ambil diskonnya. Betul. Bapak sesuai harga katalog misalnya harga 1 juta. Bapak tetap dapat 100 ribunya kan nanti waktu beli ke kantor cuma 900 ribu Pak. Waktu beli itu dapat diskon kan? Langsung otomatis diskon. Jadi waktu Bapak terima transfer dari teman-teman itu kan sesuai dengan harga katalog. Tapi pada waktu Bapak order di kakak bisnis Bapak otomatis terpotong 10%. dapet 10% plus dapet PV-nya lagi. Dapet PV-nya juga. Cuma kita repot aja ngirim ngisi-ngisi data. Kalau orang mau jadi konsumen kan enak dia enter. Dia udah kayak belenja di Tokopedia aja. Dia belajar terus. Kita nggak tahu dia berapa jangga. Taunya poin kita naik terus. Betul. Tapi ada juga kasus gini Pak. Ada orang yang pengen daftar member. Daftar reseller. Tapi dia nggak ngerti cara-cara ngisinya. Aku mau dong kirim ke Pak Jarot aja ke KTP atau ke Pak Hakim atau Pak Ateng atau Bu. Kita yang ngisiin. Itu sering Pak. Saya ada profesor 70 tahun Pak. Pak aku mau ikutan dong KK katanya. Saya mau ke jalan-jalan ke luar negeri. Saya mau dapet bonus tapi nggak bisa online. Aku isiin. Kalau nanti nggak bisa sampai langkah kelima minta tolong. Nanti Pak. Nggak tahu passwordnya aja. Ini password Bapak ini. Tanya nggak kesimpan ya Pak. Hanya memasukkan data tempat telangger tempat temgal lain nggak kesimpan-simpan. itu kadang gini. Waktu ngisi itu kadang kita cuma kehilangan ada kota yang dicentang saya setuju dengan peraturan. Kita nggak centang nggak bisa move out nggak bisa jalan ke halaman berikutnya. Sudah saya centang itu Pak. Oke. Pak Pajas yang lebih ngerti itu. Kalau ada yang kembang masalahnya gimana. Itu berarti kalau sudah sampai lima langkah berarti kita sudah masuk nanti Pak ya. Sampai langkah yang kelima itu. Pak. Mungkin saya tadi tadi juga saya bilang sama Pak Jarut ya. Pak Jarut saya nggak berhasil gitu kan. Saya foto tadi itu. Tapi setelah itu saya nggak ngerubah apa-apa Pak. Saya cent lagi berhasil kok tadi ternyata terkirim mungkin pas. Kebetulan aja mungkin ya. Nggak mungkin ada internetnya juga. Apa atau apa gitu. Pengaruh itu. Kalau sampai Pak Bambang masih kesulitan besok di kantor ada timnya. Jadi di KKDID itu ada CS-nya Pak. Ada customer service-nya. Itu bisa dihubungi ataupun kalau nggak Bapak hubungi kita nanti saya akan bantu langsung direct ke tim Jakarta nanti biar diberesin. Kayak Bu Christine kemarin juga Pak Hakim kalau nggak salah ya ada stuck juga tapi setelah itu diberesin dan langsung bisa jalan lagi semuanya. Kamu nanya. Silahkan. PV-PV yang terkumpul ini ada S-payatnya nggak Pak? Nggak ada Bu. Jadi PV ini semua terakumulasi Bu. Terakumulasi. Sampai kapanpun ya? Jadi kalau gini kalau untuk menaikkan peringkat dia akan terakumulasi terus. Ya kan? Untuk menaikkan peringkat diskon itu loh Bu yang dari 3, 5, 8 dan seterusnya. Tapi kalau untuk hitungan PV setiap bulan riset. Tapi kalau untuk menaikkan peringkat dia tetap terakumulasi terus dari sejak Ibu gabung sampai mencapai posisi tertentu itu. Sampai 20%. Tapi kalau perhitungan bonusnya di riset. Berarti setiap bulan itu dia riset ulang ya Pak? Riset. Untuk bonus. Untuk perhitungan bonusnya. Untuk naik peringkat dari 3%, 5%, 8, 6%, 5%, itu akumulatif. Betul. Tidak ada batas. Capainya 6 bulan berarti 6 bulan nanti mencapai 21% setelah selama 6 bulan dikumpulkan terus tidak di riset-riset. Itu kalau untuk naikkan peringkat. Tapi kalau perhitungan bonus di riset. Kan sudah dibayar. Duitnya sudah diterima. pada saat bulan itu misalnya pada saat bulan itu dia mencapai 5%. Sudah dibayar 5%-nya. Jadi nanti bulan berikutnya sudah naik nih. Berapa? Oh naik jadi 11%. 11% dikalikan dengan oh muset di bulan itu. Gitu Bu. Terus Pak, itu harga yang tercantum seperti saya kan buka dari apotik PHS ya Pak Jarot ya. Kemarin kan saya buka dari sana. Betul. Nah itu kan ada harga-harga barangnya. Itu harga harga jual Area 1. Itu harga jual konsumen. Harga jual konsumen berarti ya Pak ya. Harga untuk konsumen. Dan Ibu lihatnya harga area 1. Kalau di wilayahnya di luar Papua, Maluku, NTT. Kalau NTT Papua, Maluku itu harus pakai harga area 2. Jadi di luar itu Kalimantan masih masuk area 1. Harga area 1. Nah jadi itu harga konsumen dan Ibu masih punya 10%. Sebagai member, sebagai distributor punya 10% kalau Ibu belanja ke kantor. Atau belanja secara online menggunakan kakak bisnis Ibu. Pak, merubah dari area 2 ke area 1 itu gimana caranya Pak? Otomatis Bu. Sudah secara otomatis. Jadi kalau konsumennya di area 2, dia otomatis harga area 2 Bu. Loh tadi kok saya bisa sampai di area 2 ya tulisannya waktu saya nge-klik gitu tadi. Yang saya masuk ke link-nya Pak Jarot tadi. Maksudnya nge-klik. Harga itu memang tercantum Bu. Tercantum harga. Iya, tulisannya itu area 2 gitu. Ada tulisan gitu. Tapi saya nggak bisa merubahnya jadi area 1 saya. Itu di katalog itu area 2 itu maksudnya pemberitahuan. Iya. Tapi nanti begitu ibu beli barang, ngisi alamat kirim, maka yang masuk harga yang di-employ. Oh ya. Itu katalog. Harganya misalnya 100 ribu, area 2 110 ribu. Supaya orang tahu harga area 2 itu 110 ribu. Itu brosur. Jadi waktu nanti waktu mau kirimnya misalnya ke Matapu atau Maluku dia otomatis harga area 2. Oh ya. Kalau tadi itu di katalog itu ada tulisannya diskon 15 persen. harga di situ yang tertera 550 ribu. Nah itu itu sudah harga diskon atau belum? Yang mana Bu? Itu ada harga berarti ada diskon lagi ada promo tapi ibu akan tetap dapat 10 persen dari harga setelah diskon itu. Betul. Iya. Jadi saya kan dapat yang PV-nya itu 10 persen. Apa? Bukan-bukan ya. Dari PV ya? Dari PV ya nyebutnya ya? Bukan dari harga ibu dapat diskon 10 persen selain itu plus dapat PV. Betul. Terus kemudian kalau di situ di brosurnya itu ada tulisan di katalog itu ada tulisannya diskon 15 persen. Apakah harga yang tertera di brosur itu belum diskon? Di katalog Bu? Di katalog nggak ada kata-kata diskon 15 persen Bu? Di mana itu? Tadi di linknya Pak Jarot itu tadi ada tulisan. Jadi kalau buka katalog nanti ada beberapa produk yang lagi di promo. Oh. Yang ada promo ada diskon itu berarti harga di situ 500 ribu diskon 15 persen. Berarti nanti waktu invoice akan dipotong 15 persen dari harga yang ditulis. Oh. Berarti belum ya? Belum diskon ya Pak? Itu sama dengan kalau ibu ke toko matahari ada diskon 50 persen. Harganya di situ masih 100 ribu. kita beli kita bayar 50 ribu. Oh iya Pak. Persis-sama persis dengan di toko ini cuma online aja. Oh yang Pak Jarot kirim itu harga-harga yang paket-paket hemat itu ya Pak ya? Kan kalau di linknya sendiri ada Pak. Kalau kita masuk ke linknya Bapak tak klik pun gitu nanti kan masuk ke produk ada lagi promo lagi ada kombat promo ada paket promo ada paket diskon. Tetap diskon 10 persen dari situ untuk member. Kalau konsumen belinya ya harga itu Bu. Tetap harga itu. ya. Nah oke. Jadi kalau gitu ini yang untuk pembahasan rencana pemasaran sampai sini Pak. Untuk 21 persennya sudah cukup jelas ya. Jadi 21 persen itu per bulan. 5 juta PV itu per bulan kalau sampai 15 persen akumulasi tanpa batas waktu. Tapi kalau 5 juta PV hitungannya 1 bulan. Dari tanggal 28 ke tanggal 27. Untuk 5 juta PV-nya. Baru peringkat 21 persen. Gitu. Pak Jorot jelas gak Pak? Ya pokoknya tadi senar. Untuk naik peringkat bersifat kumulatif tapi untuk menghitung bonusnya ya setelah dibayar riset ulang riset ulang. Nah sekarang untuk mencapai 21 persen 5 juta nya ini dalam jangka waktu. 1 bulan. Kalau mau mencapai prestasi kan makanya disebutnya bonus prestasi. Kalau enggak berarti ya sampai 15 persen aja. Betul. Untuk sampai 21 persen kita harus pernah terjadi dalam 1 bulan 5 juta poin. Betul. 5 juta poin. Nah itu kalau dipertahankan 3 bulan berturut-turut otomatis peringkat naik jadi star manager. Baru naik ke kanannya. Ya. Begitu naik star manager di aplikasi Bapak sudah berubah tuh. Nanti bukan warna biru lagi tapi warna silver. Kayak kita punya kartu kredit gitu loh. Naik langsung. Nanti kalau sudah gold itu jadi langsung director nanti gold. Sudah otomatis sendiri. Pak dari segi naik dari kita ngomong yang belum 21 ya ngomong dari 3 persen 5 persen 8 persen ini kalau dari segi jumlah kaki ada batasnya enggak Pak? Enggak ada Pak. Enggak ada. Enggak ada. Misalnya harus 5 kaki nih gitu enggak? Bagusnya memang punya tim ya. Punya tim punya ada leg-legnya tapi kalau enggak pun dari konsumen yang banyak juga kan bisa Pak. Jadi misalnya nih kita enggak banyak ngerekrut nih cuma 3 orang nih tapi 3 orang nih kerja keras semuanya omsetnya mencapai ya naik persentasenya. Bisa Pak. Bahkan sendiri juga bisa. Iya kan? Cuman kalau sendiri kan itu kan mengandalkan sendiri kan kita kan membangun tim. Nah kalau membangun tim kan kerja bareng tapi kan juga masing-masing kerja ringan gitu tapi bareng banyak orangnya. Syarat kaki nanti baru setelah di kanan ke atas ini ya punya 2 kaki yang 21 persen baru bisa punya 3 kaki yang sekian banyak baru naik ini ada syarat-syaratnya tapi di 21 persen ini kita itu kuncinya semua. Jadi 21 persen itu angka keramat Pak. Angka keramatnya KK. Ya. Tapi untuk genjang berikutnya kalau enggak punya banyak kaki karena disitu baru mulai ada syarat punya 2 orang leader punya 3 orang leader. disebutnya dia itu punya 21 persen dia sudah bisa punya manajer lah manajer-manajer itu SM-SM itu Pak. Nah itu persaatan harus 3 bulan berturut-turut Pak harus pertahankan. Nah ini adalah bagi hasil dari secara bisnis plan. Nah sekarang kita boleh buka yang go 1 persen. Nah ini yang tinggi. Ini yang jadi di samping dari sini ada tambahan lagi bonus dari go 1 persen Ibu-Ibu. Bapak Ibu semua. jadi ini saya coba saya keluarkan dulu. Ini dari sistem bisnisnya karena rekrut dan jualan sekarang go 1 ini dari rekrutan ya? Ini ya. Biar Bapak Jelasin. Ini yang serunya dari sini justru juga. Itu kan tadi untuk dari poin. Semuanya hitungannya dari poin. Oke sekarang biar di presentasi ini saya Bapak Ibu tadi yang menerima itu buku bisnis kit sudah pada terima ya Bapak Ibu. Ada yang sudah dikirim belum? Pak Hakim, Pak Ateng sudah menerima belum dari kiriman? Atau baru dapat? Yang beli paket 2 juta hanya 2. Pak Ateng dengan Pak Hakim ya? Maksudnya terimanya itu apa? Hard copy-nya? Terima produk dan bisnis kit. Oh belum Pak. Cuma kayak ginian. Submit ya? Iya. Baru hari ini tadi. Oh iya. Besok-besoknya baru mulai dikirim Pak. Ya ini kayak ginian saya terima ya waktu itu juga 3-4 hari sih setelah saya bayar. Iya. Kan saya pakai si cepat. Si cepat. Sekarang saya tanya Pak. Joss. Tadi saya kan baru terima saya buka itu. itu kan paket yang KK LeForce itu memang beda ya. Satunya yang busnya panjang satunya yang kotak kecil. Oh iya. Betul. Bapak ambilnya yang model gimana Pak? Ada yang kotak panjang ada yang kotaknya juga persegi kecil. Ada dua. Tapi sama-sama isinya sama funginya sama. Yang kotak kecil itu kan lebih kecil Pak. Kalungnya Pak. Enggak juga. Memang dia size-nya akan lebih kecil daripada yang kotak-kotak panjang. Bapak ambilnya model gimana Pak? Yang kotak kecil itu yang tanda plus. Paket 22 Pak. Nomor 22. Oh paket 22. Oke. Jadi sebentar aku lihat dulu. Paket 22. Paket KK LeForce yang 22 itu sebentar. 22 itu gelang ya Pak? Oh bukan Pak. Kalung 22-nya. Bapak ambilnya paket bisnis. Yang plus paket nomor 2 maksud Bapak? Nomor 2 kali ya? Enggak. Nomor 22. Nomor 2. Yang kayak plus ada satu yang milenial, clover, sama black milenial. Betul Pak ya? Iya betul. Oh iya betul. Kalau black milenial memang dia kotaknya panjang. Kalau yang clover milenial dia kotaknya kecil. Tapi fungsi semua sama. Dan memang modelnya ini banyak hitam-hitam. Ini bagus Pak. Modelnya ini kayak Louis Vuitton punya ini. Kalau yang plus itu ini kayak Louis Vuitton punya ini. Desainnya. Bagus. ini pemakaiannya gimana Pak ya? Pemakaiannya? Terus-menerus atau waktu tidur, waktu mandi? Nah saat mandi Bapak buka. Saat mandi dan saat tidur. Kalau enggak Bapak pakai tiap hari. Ini kayak saya pakai ini saya juga tiap hari pakai ini. Jadi ini untuk membantu meredam radiasi dan juga untuk kesarah kita, peredaran darah kita dan ini sangat bagus Pak. Berarti dilepas waktu ini ya? Energi kita tuh frekuensinya jadi seimbang terus. Enggak bisa turun. Kan biasanya kalau capek apa turun. Nah maksudnya pemakaiannya itu dilepas waktu mandi maupun tidur. Waktu mandi sama waktu tidur aja. Tidur saya pakai terus itu Pak. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kalau tidur itu maksudnya dilepas begini supaya enggak keberit sama rantainya ini loh. Kan takutnya kita ke kiri ke kanan nanti malah rantainya kena leher gitu. Iya, iya. Terima kasih. Terus kartu kartu yang diterima itu juga antiradiasi itu Pak ya? Iya, kartu yang diterima itu kartu ion. Karena ada juga orang yang ngantongin itu kemana-mana saya pikir itu ion. Terus pemakaiannya? Oh itu boleh simpen di dompet boleh Pak atau di belakang HP juga boleh di facingnya gitu. Boleh Bapak simpen. Jadi ini bukan kartu biasa ya? Kartu ion ya? Saya kemarin ketemu Dr. Pianto Halim seorang ongkolog orang-orang kanker itu Pak dokternya jualan kartu gitu saya pikir. Saya punya BPA grup kanker yang dibina sama Dr. Pianto Halim seorang ongkolog dia saranin orang pakai kartu gitu. ternyata begitu saya terima kartu ini kartu ion. Ternyata bukan kartu nama ini. Itu kartu ion itu gede loh Pak ionnya. Soalnya udah pernah diukur oleh ion tester itu lebih gede daripada kalung-kalung yang dijual sama perusahaan lain itu Pak yang kalung ion urusan lain jual. Tetangga itu jual ada jualan juga tuh. Yang menurut kakali force. Ini dikantongin juga. Kalau ditaruh kantong di baju hilang. Jangan di dompet aja. Itu sambil kartu identitas juga boleh atau kartu ion itu. Jadi kalau mau ion cukup dari KK ini aja gratis. Nggak usah beli yang mahal Pak. Jadi ya Pak Hakim ya yang nanya saya itu mengenai kakali force ya Pak? Iya Pak. Baik Pak. Itu silahkan dipakai aja. Kalau yang kecil itu bisa buat ibu Pak yang tanda plus atau buat siapa gitu boleh pakai. Bapak pakai yang hitam itu bagus yang milenial. Pak. Iya. Saya punya yang ini. Tapi beda kayaknya. Yang mana Bu? Di merek lain. Oh itu ya. Oh itu yang itu tadi Bu yang ion itu. Atau iya. Ini MCI Pak. Iya itu yang ion Bu. Ini apanya sama dengan yang beda Bu. Kalau ini kandungannya itu ion. Sama seperti kartu kita itu free. lalu yang kita punya kakali force itu energi skalar untuk kandungan energinya. Kalau ini dari ion. Modelnya memang mirip-mirip dengan yang yang sama kuliah pertama sama semua ya? Ya karena memang mirip miru-miru gitu Bu. Kan itu dulu orang keke Bu. Yang itunya. Oh ya? Ya salah satu juga ada orang situ yang pernah di jadi dia lihat-lihat produknya oh ambil dari negara lain. Bukan dari Amerika punya. Kalau yang keke produk mana Bu? Dari Amerika. Supplier kita dari Amerika. Berarti ini yang cuman ionnya aja ya? Ion. Itu energinya ion. Sama seperti kartu kita gratis itu yang dipegang Pak Jarop itu. Bahkan kalau di uji coba ionnya jauh lebih besar dan kartunya Bu. Ini? Iya. Tes aja. Kartu ion sama gelang apa sama kalung yang harganya lumayan ini berapa? 1 juta lebih mungkin ya. Itu cuma gratis. Cek aja boleh. Kadar ionnya kan ada ion tester tuh. Ini juga punya nih perk. Saya punya videonya ada yang ada yang gelas-gelas itu loh Pak. Ini saya gak pake itu. Kardusin aja. Beda-beda. Tidak kasih siapa nih. Dari kualitinya build kualitinya beda Bu. Build kualitinya udah beda. Ada sih ion negatif alatnya 3 jutaan buat ngetes. Iya. Ada ion tester. Betul silahkan. 3 jutaan. Jadi saya tahu. Kalau yang ini dia apa lengkapnya dengan bioglas ya? kacang. Nah bioglas juga kan ada ionnya. Nah itu gak boleh dites itu dengan kartu ion kita masih tinggi kartu ion yang dikasih dari KK itu. Bukannya gratis. Jadi ion memang gak dari batu-batuan dari germanium dan sebagainya itu memang banyak lah di pasaran. Jadi berbeda dengan skalar energi yang ada di KK Lifeforce. Oke. Pak Hakim udah oke Pak. Gak salah. Sip. Pak kalau untuk produk yang lain itu produk yang kita jual tadi seperti green food itu dari mana Pak? Produksinya. Kalau super green food dari Taiwan Bu. Dari Taiwan. Sebenarnya yang di Zoom sebelumnya yang saya bagiin itu udah dibahas kalau Ibu mau dengerin Zoom-nya. Sudah saya dengerin Pak. Gak ada ya tentang produk itu dari mana? kecewatan tuh. Jadi super green food ini saya ulas sedikit ya. Bentar. Ini ada saya ulang. Ini saya share screen dulu Pak Jorot. Ya cuma sayang aja waktunya akan udah jelasin-jelasin lagi. Yaudah gak usah Pak. Nanti saya jelaskan lagi. Akan ulang aja. Ya. Biar gak buang waktu. Silahkan buangannya yang lain kalau udah sesuai jelaskan. Boleh-boleh. Jadi itu Taiwan Bu. Jadi intinya saya jawab aja langsung dari Taiwan. Kalau yang KK Life Force dari Amerika. Kemudian produk-produk lainnya yang seperti kita ada dari Jepang juga dari Niwana. Niwana dari Jepang. Kita ambil dari berbagai negara. Ya KK ambil dari berbagai negara untuk dipilih yang terbaiknya supaya kita bisa. Terus partner-nya ini harus kuat. Jadi jangan sampai nanti barangnya bagus suplainya orang butuhnya banyak tapi gak bisa supply. Banyak terjadi tuh. Produk bagus tapi si pabrikan atau suppliernya gak bisa supply akhirnya tersendat. Produknya akhirnya gak bisa tersupply lagi. Kan kita harus seluruh Indonesia kirim. 43 kota. Jadi harus punya partner prinsipnya yang harus memang betul-betul bonafit dan dia bisa supply seluruh Indonesia. Pak itu kalau Lefort maupun Kartu Ion itu lifetime-nya berapa lama? Gak ada. Kalau Kartu Ion ada batas Pak. 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau dia akan menurun-menurun-menurun terus. Kalau KK Life Force dia lifetime Pak. Asal jangan hilang. Kalau hilang walau alam. Produk tadi juga sebenarnya ada di katalog produk. Ada, ya. Kalau di katalog produk yang kita saya sudah bagiin juga nanti Bapak Ibu kalau misalnya yang beli 2 juta kan dapat bukunya. Kalau yang hanya 200 ribu kan nggak cuma dapat e-book-nya. Tapi digitalnya itu pun juga sebenarnya yang di WA ya. Itu katalog produk dibuka. Maka per produk itu juga nanti ada keterangan asalnya. Ada keterangan juga kontennya. Misalnya superfood isinya apa? Alga cholera, Alga tinggal buka katalog atau screenshot kasih ke yang mau beli. Karena di katalognya kalau lebih lengkap lagi ada sebenarnya nanti katalog per produk. Jadi saya juga dikasih sama Pak Josh ini katalog khusus untuk yang spirulina. Itu lebih lagi. Tapi yang katalog yang umum aja itu sudah ada spek awal. Kalau dia dengan itu aja dia udah belanja ya sudah hemat kalau saya WA katalog yang lainnya. Kalau misalnya dia nanya lagi kasih katalognya. Itu katalognya juga cukup lengkap. Satu lagi saya mau informasi ke teman-teman untuk produk ya. Tolong bisa install telegram. Telegram. Kan ada Instagram, ada Telegram. Nah tolong install telegram dan kemudian langsung search KKI. Nah di situ nanti semua channel ada tuh. KKI produk Nates ada, pembalut, ada KKI Super Green Food, KKI Kekalifor, semua ada. Itu semua channel untuk produk-produknya dan itu semua materi itu bisa diambil, bisa di copy paste untuk kita promosi. Misalnya mau pasang status, mau pasang di medsos kita gitu ya. Nggak usah bingung cari bahan, carinya di Telegram. Semua sudah komplit. Sudah ada gambarnya, sudah ada videonya, ada kata-katanya lagi. Tinggal copy paste, nggak usah ngarang-ngarang, itu sudah copy writing semua tuh. Sudah ada tim KK yang bikin. Nggak ada Pak. Sudah masuk Telegram. Ibu search KKI. Ini ya. Nah itu. kata Indonesia. Bukan Pak. Ini berapa telegram itu? Ya, telegram. Bapak search KKI. Ini telegram, ya kan? Ya. Nah itu ada kata-kata itu ada. Sebelah kanan atas itu ada tombol search. Balik lagi Pak. Telegram. Masuk telegram. Saya sudah di telegram ini. Telegram, bapak search. Ada tombol search Pak di kanan atas itu. Ketik KKI aja. KKI. Muncul KKI Indonesia. Paling atas. Harusnya KKI lengkap semua ya. Ada channelnya ya. Bentar. Saya lihat. Telegram. Ada menu. Di telegramnya Pak. KKI langsung. Dia ada seperti ini Pak. Saya matikan dulu. Bentar. Ini saya selesai atau belum. Harus join dulu ya kali ya. Bisa Pak. Tidak kan. Ini Pak. Jadi KKI-nya ada lengkap semua tuh. Kelihatan? Oke. Ntar saya ulangin lagi deh. Kalau gitu saya. Ada KKI. Saya tidak berhasil ya. Tidak ketemu Pak. Telegram. Bapak Ibu. Telegram ketik KKI. Search. Munculnya kayak gini. Cuma ada satu. KKI Indonesia. BOT. Ini kalau yang saya mau keluar ya Pak. Apa telegramnya? Telegramnya di update dulu mungkin ya. Ini ada. Saya kirim ke Pak Jarot ya. Saya screenshot. Ada KKI bisnis official. KKI official. Produk KKI. Iya. Itu dia. Ada KKI bisnis official. KKI health. Health-nya. Tadi saya belum klik. Ini muncul berisian. Selamat datang. Lalu suruh minta. Apa pilih. Jadi muncul. Sayangin. Nah itu semua bahan ada di situ. Semua bahan untuk promosi. Untuk pasang medsos. Semua lengkap. Konsultasi produk KKI ikan sosnet. Nah itu KKI ikan sosnet juga ada. Bapak join aja. Bapak klik join. Vue channel. Vue channel muncul semuanya. Oke. Nah Vue channel. Betul Bapak Ibu Vue channel. Vue channel. Ada pilihan join. Join. Oke. Jadi nanti kalau ada yang notifikasi baru. Dia install apa. Dia akan keluar notifikasi. Ini semua untuk bahan promosi Pak. Jadi kalau mau pasang status. Mau pasang apa di media sosial. Bahannya dari sini semua. Oke. Oke teman-teman. Begitu KK Indonesia. Kayak memang masih kosong. Nanti tulisannya selamat datang di KK Indonesia. Lalu dikasih tanda panah bawah. Klik menu. Di situ ditekan. Muncul aneka pilihan tadi. Ada pilihannya ada KK bisnis. Ada KK health. KK produk. Kita klik produk. Dia muncul. Kalau muncul join. Klik aja join. Baru muncul semuanya. Ada KKi. Apa macam-macam semua. Ya ketemu. Tadi bener tadi satu dari satu itu baru kayak cabang kalian. Ya. Itu robotnya. Ya. Robotnya itu Pak. Jadi itu bisa digunakan. Itu sangat membantu untuk kita bisa jadi bahan buat promosi selain pakai KKDID kita. Kalau di kadang-kadang kita di WhatsApp pakai status atau apa. Bisa pasang itu hari-hari beda-beda. Ya. Silahkan dimanfaatkan deh. Ada ya Pak ya. Ada. KKi-nya nggak muncul ya. KK. Oh harus ini ya. Bisa. TG di Indonesia. KK Indonesia ofisial. Join. KK Indonesia ofisial ya Pak? Betul. Dipilih semuanya aja terus di join. Jadi muncul kan KK Indonesia. Diklik. Muncul join. Klik join. KK Heart ofisial. Nanti muncul view channel. Terus kita join lagi. Nah kayaknya kita muncul semuanya. Oh ya ya oke oke oke. Saya juga baru nge-klik nih. Kemudian dikasih tau Pak. Just belum nge-klik. Iya. Jadi disitu semua untuk koleksi bahan promosi. Secara satu-satu gitu. Iya tinggal topi paste aja kirim orang. Topi paste. Betul. Kata-katanya sudah ada. Ada video. Kadang nanti kita pasang video. Kadang besar gambar. Kayak kemarin Bapak pasang itu KKD Super Green Food. Itu Bapak dari katalog ya Pak Jarot ya? Nah dari bahan-bahan itu juga ada disitu Pak. KKI Super Green Food sudah tinggal diambil aja tuh. Ada videonya, ada kata-katanya, ada gambarnya beda-beda. Tiap itu dia bikin terus. Itu KKD sudah siapkan. Untuk promosi apotik kita. Ada event-event soon ada kapan gitu ya? Ada. Ada infonya juga. Sudah ya bisa ya Ibu-Ibu ya? Bapak Ibu, Pak Ateng, Pak Bambang, Pak Hakim. Pak Bambang mungkin belum dapat datanya. Cuma dengar dulu aja Pak ya. Biar Bapak tahu. Fasilitas yang ada. Ini ada Bu Hesti. Bu Hesti dari mana nih? Bu Yeni Odang Pak? Bu Hesti dari Surabaya. Oh Bu Hesti Surabaya. Selamat datang. Yang dari... Eh tunggu. Eh Bu Hefi yang Surabaya. Bu Hefi ini ada Bu Hesti. Kristina dari Medan. Oh ada yang tadi ya? Ada Bu Yeni Odang. Bu Yeni Odang. Sebentar tadi saya... Bapak coba dibantu kalau mau share website kita ke teman Pak. Oke. Nah untuk share website Bapak. Kalau Bapak sudah jadi nama kokonya. Bapak klik yang di atas itu Pak. Di website, di Chrome Bapak. Klik aja di paling atasnya sebentar. Saya keluarkan dulu aja ininya di zoom ya. Bentar Pak. Saya share screen. Bentar. Bapak bisa kelihatan di sini. Jadi, tadi siapa yang kontaknya Pak Akin ya? Atau Pak Ateng ya? Bisa di klik di sini nih Pak. Bentar. Ya ini sehat sempurna punya Pak Joss ini ya? Betul. Jadi ini Bapak tinggal klik ini yang link muncul di sini nih Pak. Di website Bapak. Ini kan kalau diambil. Bentar ini di... Saya keluar dulu deh. Itu di copy dari ini. Tinggalkan dulu. Nah ini Pak. Bapak klik ini nama Pak. Ini yang saya tanda ini. kursor. Ini Bapak linknya di klik aja di sini. Di copy. Kalian. Nah udah tinggal share. Bapak mau masuk ke email, mau kemana bisa. Ini Pak di sini. Di copy di sini Pak. Sudah nampak? Bentar di mana ya kursornya Pak? Ini di atas. Paling atas nih Pak. Di kolom alamat email kita. Eh alamat website kita. Atau waktu kita bikin nama, sudah bikin nama web kita, kan kalau saya misalnya apotek.phs. Ya begitu kita bagi itu, namanya akun kita itu asal namanya udah selesai ya. Udah sukses ya. Itulah link kita. Bapak bisa copy dari sini. Ini cuma hanya gini. Misalnya Bapak nama tokonya apotek.phs.surabaya.kkd.id. Udah itu bagikan aja Pak. Itu sudah jadi link dia langsung. Lalu yang ini tuh media sosial kita semua. Gambar-gambar ini media sosial kita. Lalu saya ketik apotek.phs. Nah ini kan apotek.phs. Gitu langsung. Ini ada KKD 15K ini loh. Ini perlu diperhatikan KKD 15K ini adalah voucher. Voucher saat pembayaran bisa dapat diskon 15K. 15 ribu. Ya itu tadi saya sudah pakai. Nah jadi waktu Bapak pakai 15K Bapak dapat diskon. Jadi bisa lebih kurangin dari mungkin ongkir atau apa kan. Ya. Sudah pakai ya. Terus kalau ada kayak ada kelihatan pop-up-pop-up muncul ada yang belanja-belanja itu adalah yang belanja secara KKD ID nasional. Oh. Tuh tuh kan kayak gini nih keluar tuh. Ada RMA, Buken Musi, Rawas Utara, Beli KK Life Force. Nah ini terus ini. Bermunculan. Ini secara nasional dia kalau ada masuk dia keluar. Pak kalau ada teman saya dari negara lain terus gabung di sini apa? Di mana aja adanya Pak? Bisa Bu. Saya dari Dubai ada, dari Inggris ada, dari Taiwan ada bisa masuk semua Bu. Kan pakai website. Di negara mana? Oh nanti dilihat di websitenya ada ya Pak ya? Langsung. Pasal dia ketik linknya Ibu ini misalnya apotek.phsmedan.kkd.id dia buka di Dubai, dia buka di Taiwan, dia buka di mana, dia tinggal beli dari situ. Daftar reseller aja. Nah kalau punya impian global mungkin namanya bisa pakai nama yang lain. Ini kan tadi saya apotek WHS itu kan kalau kepikir kita berpikir lokal, jualan di Medan. Kalau Bapak Ibu jaringannya luas, ya misalnya healthy food aja udah. Wah saya punya teman nih di Malaysia, ini kan kakak Indonesia nih Indonesia, tapi ada kakak Malaysia apa ya? Di Malaysia nggak ada Pak, Thailand ada. Di Taiwan. Ini punya asal dari Malaysia? Dari Bangkok. Oh dari Thailand? Thailand. Eh Thailand kalau Malaysia. Jadi teman-teman yang di Thailand pun kita bisa rekrut ya? Bisa kalau memang dia mau masuk sini bisa. Tapi dia kalau untuk yang itu pakai paspor Pak. Oh ya enternya bukan enter KTP ya. Maka lihat kemarin ada apa paspor ini? Pakai paspor itu yang untuk negara lain ya? KTP sama paspor. Kemudian SIM tidak bisa. Hanya KTP ataupun paspor. Negara mana aja Pak yang ada? Semua Pak, bisa Pak. Tapi dia mesti punya akun untuk bank perbankannya, harus ada rekening Indonesia Pak. Oh oke oke. Jadi nanti KK akan transfer ke situ, nanti dia mau tarik lagi terserah. Mau dibalikin ke negaranya dia lagi silahkan. Buka akun aja di Indonesia. Buka akun. Tapi gudang pengirimannya, Thailand kan ada. Harus dari, bukan. Kalau yang itu masih di cover dari pusat Pak. Kalau memang luar negeri dari pusat akan kirim. Tapi nanti ada ongkir kan. Oh iya. Dan sebagainya nanti. Jadi mahal sih. Karena ada yang kirim ke Taiwan Pak, ada yang kirim ke Jepang juga. Tapi masalah di ongkirnya ya. Di ongkir otomatis. Saya masih mikir kalau gudangnya Thailand, kalau gudangnya sana kan visibel enggak. Di negara sana juga ada orang jualan super green lah, super food. Ya. Makanya semua dikirim dari Indonesia. Kalau untuk yang, karena di Indonesia yang ada gini Pak. Ya ya. Makanya kalau gitu kan saya tetap berpikir, ah jual untuk orang Indo aja lebih visibel. Dan kebanyakan yang kita belanja juga, yang link saya ini juga dari orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Oh oke. Di Qatar, ada yang dari Qatar. Tapi kita bisa menjalankan bisnis ini dari luar negeri. Misalnya kita dari Singapura, kita merekrut orang-orang Indonesia, kan kita bisa jalankan bisnis dari mana saja. Dari mana saja. Dari Hong Kong banyak Pak. Orang-orang Indo yang di Hong Kong kan banyak tuh. Pada beli kalung, pada beli yang produk kecantikan tuh banyak Pak. Di sana itu TKW-TKW itu banyak loh Pak yang belanja di sana. Itu kalau mereka sudah ngumpul itu langsung bagi link aja gitu Pak. Wah udah nyebar langsung. Pak daftar kantor-kantor yang ada yang nanya, tapi sekalian bukan. WSP namanya, ya tapi misalnya Medan. Itu kita masuk di web yang... Bukan, itu harus dari aplikasi Pak. Kalau untuk ngecek seluruh Indonesia, itu kantornya ada di mana, alamatnya semua, Bapak di KKBisnis. Jadi kita login yang di tadi, lalu pilih KKBisnis. KKBisnis. Kemudian nanti disitu menu-nya menu bantuan. Menu bantuan. Baru ada daftar. Kalau yang dikirim di saya, di kisah terkit nggak ada ya? Ada Pak. Ada apa? Di kisah terkit itu ada data-data KK, semua data tentang KK gitu, keterangannya informasi tentang KK disitu ada nanti, ada alamat kantor. Coba Bapak cari. Info seputar KK Indonesia. Info seputar KK Indonesia, betul. Nah, disitu ada media sosialnya, ada kantor cabang. Oh ya, ini ada. Lengkap ya? Ada, berarti kalau yang bayar 2 juta, dapat bayar 200 ribu, ini juga dapat berupa e-file. Betul, digital. Oh, ini ada. Ya, betul. Ada data-data lengkap mengenai kantor cabang, kalau di aplikasi juga ada di menu bantuan. Di menu bantuan di KKBisnis. Ya, jadi itu yang tanya Surabaya, Surabaya saat... Ada Surabaya Barat dan Surabaya Gubeng, Jalan Jawa. Surabaya Barat, ya, betul. Sama di Surabaya... Di Gubeng, Pak. Di Jalan Jawa. Jalan Jawa. Pak Hakim, di mana, daerah mana Pak Hakim? Pak Ateng, Bu Hefi? Saya Barat, saya Barat, Pak. Oh, Pak, ini Barat, ya. Oke, kalau Pak Hakim? Saya di Majen Sungkono, Pak. Majen Sungkono. Barat juga, ya. Barat juga, ya. Kalau Bu Hefi, di? Ya, Barat, Pak, Ketengah. Saya di Purimas, Pak, di Rungkut, Pak. Oh, Rungkut. Timur Selatan. Timur Selatan. Kalau Jalan Jawa itu apa disebutnya, Jalan Jawa? Jalan Jawa? Surabaya apa, nama? Tengah kota, lah. Kalau Jalan Jawa itu tengah kota, Pak. Kubeng, ya, dekat Staten Jawa. Tengah kota, Jalan Jawa, satunya Ruko, Pasar Modern, Puncak Permai. Oh, ya, Barat. Dekat kedutaan Jepang itu. Di kantor Surabaya juga termasuk ada meeting room, ya, Pak? Ada. Jadi teman-teman ini, Pak. Kalau menuju ke Surabaya, mungkin nanti saya bisa turun Surabaya, bisa ketemu Bapak di sana, kita kumpul di kantor. Jadi kita harus gunakan kantor saja, Pak, pakai untuk ngumpul-ngumpul. Ibu bisa untuk temukan darat. Jadi, Ibu misalnya di Surabaya, mau kumpulin 5 orang, 10 orang, bawa ke kantor KK, ada yang akan bantu presentasi, bantu jelasin, bantu daftarin, gitu juga, ya, Pak, ya? Itu kan ada karyawan di sana untuk kita bisa bantu daftar, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk penjelasan harus tim kita, kayaknya, sendirian. Oh, kita kumpulin orang, bikin kayak temukan darat, kita bincangnya KK untuk ada pertemuan di situ. Betul. Kita mau lihat sampel ada. Ada. Mau transaksi langsung bisa di situ. Langsung barangnya diambil, langsung bisa di situ. Oke, nanti kapan-kapan, saya lagi mau atur jatuh dengan Pak Jesus, ini bikin keliling. Nah, itu gini. Kita rotio aja, Pak. Selama ini kan saya jalanin ini dengan DNA, ya. Jadi, ibu yang di Surabaya, Bu Hefi, Bu Kristina, Pak Oding, saya sudah jalanin, tapi bukan KK, ya. Saya jalanin klik DNA. Jadi, temu-temu darat di Surabaya yang selama ini sudah 3-4 kali itu, kita kumpul sampai 100 orang. Saya bawa dokter, saya bawa dari DNA-nya, yang itu support dari DNA-nya. Ya, kayak gini dengan KK-nya. Jadi, ketika saya kumpulkan 50 orang ke atas, mereka kasih dokter, mereka kasih CEO-nya datang juga, ya. Lalu, biar murah biaya operasionalnya, bayar 1 orang Rp50.000, itu kembalikan lagi dalam bentuk coffee dan ini. Lalu, dokternya jelasin, mereka yang daftar, nah, karena di Surabaya saya sudah punya downline DNA, ibu linggar, itu semua yang daftar dalam acara itu, kita kasih ke ibu linggar. Itu cara kerja saya. Begitu saya dapat orang yang memang mau maju, saya bantu. Saya datang ke kota itu, kumpulin orang, bawa dokter, dijelasin, semua yang direkrut, kasih. Jadi, kalau di Surabaya ada 3 orang. Ya, yang 3 orang DNA Surabaya itu harus masuk ke depan, ini nanti dibagi 3 ini. Lalu, tim DNA-nya, bantu pendaftarannya, Pak, saya pesan saya, Pak, tolong semua daftar hari ini, taruh di bawah 3 orang ini. Nah, sama juga, saya pikir nanti KK Apotek ini bakal begitu. Kita bikin di Surabaya, Ibu Hefi, Ibu Pak Hakim datang, kumpul, kumpuli orang yang pasti siapa yang mengajak, itu pasti di bawahnya dia. Tapi kan ada yang datang, bukan karena kenal Bapak-Ibu nih. Saya datang ditemukan, saya akan berikan downline itu kepada Bapak-Ibu. Saya pun sudah kerja sebagai panitia, yang ributnya adalah peserta itu yang datang anak saya, kita bagi ke anggota. Nah, selama ini saya DNA, lakukan hal itu. Nah, saya akan sepanjang juga di jaringan lain yang saya pegang. Saya akan membuat beberapa produk yang sudah, tapi yang sudah sejenis, saya nggak akan ambil yang lain lagi. Sekali jalan, ya sepatunya, pokok-pokok, tes DNA-nya dari klik DNA, ini ada suplemen-suplemen dari sini. Ada yang double sebenarnya, saya waktu itu mengendorse botol minum yang bisa mengubah menjadi nanocluster, nah itu ternyata dia juga sebenarnya ada kalungnya. Tapi saya jarang endorse kalungnya. Selama ini saya endorse botolnya, tapi kemarin saya bilang, Pak, ini juga saya ada kalungnya. Eh, saya buka di sini, nggak ada juga. Tapi saya waktu tertariknya sama superfood-nya. Ya sudah, mau liang mana saja. Tapi saya paling nggak tahu, yang ini sistemnya SCALAR, yang ini ION. Kalau nggak, saya bisa jelasin bedanya apa. Tapi yang pasti, kalau intinya adalah teman-teman nanti kerja, misalnya ingin temudarat, kumpulin misalnya 5 orang, 10 orang, ya tahu, saya pengen ini kalau bisa di atas 10 ya, kalau di bawah 10 kayaknya kok. Yang ini Medan kan juga baru tak batalin karena di bawah 10 orang. Kalau bisa di atas 10 orang, saya biasanya, saya pun nebeng dengan jadwal pelayanan saya, sehingga saya nggak rugi tiket. Nggak rugi waktu, jadi pergi ke mana pergi, udah, saya roadshow aja. Nah, kemarin saya roadshow untuk DNA, berikutnya saya akan atur roadshow untuk, paling gila, ya di sini ada dari Surabaya, Medan, baru dua kota nih. Yang datang, ya udah, kita mulai dengan dua kota ini. Medan setahun ini bakal tiga kali ke Medan, masih tiga kali lagi. Agustus ini, Oktober, Desember. Jadi, Agustus nggak kemburu, paling nggak Oktober dan Desember. Surabaya, Pak, banyak nih, Surabaya masa sering, ambil dua bulan sekali. Oh, Surabaya. Ya, boleh, Pak. Nanti kita bisa atur di sana, Pak. Temu darat. Saya juga mau dampingi, Pak. Warstron, ke factory, ke petani, ke mana-mana, tiap dua bulan sekali di Surabaya. Agustus ke Surabaya, Oktober ke Surabaya, Desember saya Surabaya lagi. Kita bagi berkat di sana, Pak. Banyak yang bisa kebantu ini, Pak. Jadi, dari bisnisnya, dari produknya, itu sangat-sangat banyak yang bisa membantu. Jadi, bisa digunakan fasilitas yang ada, Pak. Jadi, kantor kita, staff kita, sarana-sarana platform digital, kita semua digunakan aja, Pak. All out. 24 tahun, soalnya Kiki udah siapkan semua ini. Jadi, perusahaan ini kan sudah masuk usia 24 tahun. Nanti ulang tahun ke-25, saya mau ngajak Bapak-Ibu yang ada dihadir di sini ke Bangkok. Tadi yang gue, sepatutnya gimana? Kayaknya belum selesai. Iya, ini kita mau ngomong ke Bangkok ini, Pak. Di Go 1% ini. Jadi, Bapak-Ibu kita... Sebagai penutupnya, jelasin di satunya. Ke-ke-ke yang Go 1%. Sebentar. Sebentar. Ya, Pak. Pak juster yang Go 1%-nya, lalu kita selesai. Nanti akan ada webinar yang saya buka untuk umum, yaitu adalah webinar mengenai produk kesehatan. Biar dokter nutrisi yang menjelaskan, kita panggil anggota PAS semuanya secara umum, baru kalau mereka mau daftar, silakan nanti daftar yang sudah jadi reseller saat webinar diadakan. Sebenarnya lintas wilayah, karena ini kan online. ya, oke. Bentar, saya lagi buka file ini. Untuk Go 1%. Nah, ini. Jadi, kalau Go 1% itu, dia ada tambahan ini, Bu. Bapak-Ibu, sudah ada yang punya bisnis kit, Bu? Bapak-Ibu, boleh dikeluarkan. Bisnis kit-nya. Kayaknya baru saya sama Pak Hakim tadi. Tidak ada ya. Bentar. Boleh kalau ada yang mau menanyakan yang lain, sambil Pak Jarod, apa saya sambil siapkan sebentar ini? Oke, sambil Pak Jarod siapkan, teman-teman di KK Indonesia juga ada supporting dari dokter nutrisi. Jadi, saya akan atur jadwal seminar yang lebih ke edukasi. Jadi, kalau lebih ke edukasi, kita bisa undang umum, kan orang datang, paling enggak dari pelajaran mengenai, misalnya, suplementasi raw food. Yang untungnya bagus ini tema ini. Karena baru viral, ada orang yang 4 tahun diet raw food malah mati. Karena kebanyakan raw food. Tidak bisa semuanya raw food. Tapi raw food penting karena sebagai sumber enzim. Kita bisa seminar edukasi mengenai pentingnya raw food, katakanlah 1 jam lebih, baru nanti penutup 15 menit endorse. Ini loh kita punya produk raw food. Nanti juga misalnya kita seminar mengenai DNA salmon atau salmon peptide. Kalau ibu-ibu sering ke salon, maskeran, segala macam, perawat wajah, kadang ditawari, mau enggak suntik? Salmon DNA. Kulitnya kencang. Pelajaran mengenai edukasi, mengenai hal itu. Permajaan kulit dan segala macam. Lalu kita endorse, ini adalah produknya. Tapi dalam hal penjelasan produk, nanti kita akan banyak di edukasi. Sehingga orang datang, misalnya Dr. Elisabeth Subrata. Kalau saya panggil dia, harusnya saya bayar. Tapi saya enggak mau bayar. Gimana caranya? Dia akan endorse, di ujungnya adalah misalnya salat master. Tapi orang enggak mau beli salat masternya, enggak apa-apa juga. enggak sudah dapat edukasinya mengenai kesehatan. Sama juga, nanti kita tetap ada, saya akan mengutamakan edukasinya ketika kita buka buat publik. Tapi pasti, walaupun hanya 15 menit, 20 menit endorse, karena sudah dapat edukasinya, edukasinya itu 15 menit hanya penutup sebentar, kekuatannya sangat bagus, karena orang sudah teredukasi mengenai produk knowledge-nya secara betul-betul dari pelajaran nutrisinya itu apa gunanya. Itu nanti kita akan jadwalkan dengan tim nutrisinya dari KK Indonesia. Bahkan saya juga bisa minta dari dokter umum luar, jadi kayak pihak ketiga, yang tidak dari KK Indonesia, supaya memang dokter siapapun yang bicara, itu bagus. Tinggal, ya cuma bedanya itu kalau dokter yang memang tidak punya kepentingan, ya plus minusnya, plus minusnya apa gitu, ya saya mesti bayar, ke pembicaranya. Dan lumayan lho, satu dokter itu ada yang minta 15 juta, ada yang minta 20 juta, dan selama ini kalau saya bikin seminar PHS, saya kasih gratis semuanya. Karena memang kita mau edukasi, baru belakangan, saya pikir, wah, saya nggak bisa korban terus-menerus. Cari dokter yang gratisan, tapi endorse produk. Oke. Pak Jarod, ini sambil untuk mengeluarkan go 1%-nya, sudah ngeproses dulu, yang tadi di PowerPoint-nya ada error sedikit. Saya ada rangkumannya di sini, jadi teman-teman nanti bisa lihat di go 1% masing-masing, ini yang inti-intinya yang ada di go 1%, ditambahin lagi bonusnya, di luar yang tadi PV-PV, yang tadi di luar yang bisnis plan yang tadi ada tangga-tangga tadi itu, itu kan dari poin ya Pak. Nah sekarang dari sponsor. Nah ini yang sponsor program bonus kita, ini rangkuman dari yang go 1% kita tadi. Ini kalau untuk tambahan bonus, itu ada bonus sponsor. Jadi kalau Bapak Ibu mengajak lagi teman-teman join paket reseller atau paket bisnis, ini dah reward-nya. Jadi untuk satu orang yang join dengan paket reseller, Bapak Ibu akan terima 30 ribu rupiah per orang. Kalau bonus sponsor paket bisnis, ini yang 2.150.000 terimanya 250 ribu untuk satu orang. Tapi kalau ada dua orang yang bergabung dengan paket bisnis, Bapak Ibu akan dapat tambahan lagi 500 ribu. Dua orang ya, bukan kiri-kanan ya. Jadi nggak harus menunggu kiri-kanan. Jadi ini mau dua orang, pokoknya mau ke bawah boleh, mau susun ke samping boleh, terserah pokoknya per dua orang pasti keluar 500 ribu. Jadi otomatis kalau kita sponsor dua orang adalah dua orang paket bisnis, 2 dikali 250 ribu sama dengan 500, ditambah 500. Jadi sama dengan 1 juta berlaku keripatan. Jadi Bapak Ibu yang join dengan paket bisnis sudah bisa langsung menikmati bonus ini. Tapi kalau yang masih join dengan paket reseller, harus upgrade dulu, baru bisa mendapatkan bonus ini kalau mengajak orang yang paket bisnis. Begitu. Pak, orang misalnya kayak yang sekarang ngambil paket bisnis kan ada dua ya, Pak Ateng sama Pak Akin. Bapak Ibu Kristina, katakanlah dia akan ngambilnya paket reseller. Yang diajak itu ngambil paket bisnis. Dia nggak dapat 250 ribu? Nggak ada. Yang join paket reseller, ngajak paket bisnis gitu maksudnya Pak. Itu nggak dapet Pak. Dia dapet 30 ribu aja tetap? Nggak. Atau malah nggak dapet? Nggak dapet, cuman dapet membernya aja. Saya ngambil paket bisnis. Waktu saya ngajak Ibu Kristina, Ibu Kristina ngambil yang 200 ribu, saya dapet 30 ribu. Tetap dapet. Pak Ateng ngambil 2,5, saya dapet 250 ribu. Oke, sekarang kalau misalnya Ibu Kristina kan ngambilnya paket yang 200 ribu. Dia ngajak orang yang 200 ribu. Nggak dapet apa Pak? Dapet. Dapet 30 ribu? Dapet 30 ribu. Tapi kalau dia ngambil paket orang malah ngambil 2 juta, dia nggak dapet? Nggak dapet. Makanya harus upgrade dulu. Jadi kalau sudah ada orang yang mau join 200 ribu juta, ya harus upgrade dulu. Kalau nggak sekarang daripada nunggu-nunggu, ya mending upgrade dulu aja sekarang. Itu kan tinggal klik yang tadi ya, pilihan menu, lalu upgrade ya? Iya, di situ nanti kalau Ibu sudah paket sekarang misalnya reseller, mau beli paket, mau upgrade ke paket bis, itu bisa. Tinggal beli paket bis, kemudian upgrade. Beli dulu paket bisnya. Beli paket bis? Beli paket bis. Pilih paket bisnya yang mana. Pakai KK Business nanti. Pakai aplikasi KK Business. Aplikasi KK Business, menu transaksi, nanti bisa ambil, beli paket bisnis yang mana. Paket bisnya mau yang kalung, mau yang produk kesehatan, silahkan. KK Business itu berarti bukan dari apotek yang Bapak Ibu punya ya? Bukan KKD ID. Dari KKID yang apps itu, login dulu, pilih yang KK Business karena pilihan dua tuh. Nanti pilih KK Business, lalu menu transaksi. Nanti kalau teman-teman lupa, baik ada. Nanti bikin grup aja pak, kalau perlu. Ya, ya. Ah, oke. Yang sudah diserahkan kita bikin grup ya. Jadi kalau saya pun juga, kalau Pak Ibu punya grup aja, nanya di grup, nanti akan didampingi sama Pak Jos. Betul. Jadi kalau Pak Jarut lagi sibuk pun, saya siap bantu. Sip. Bagus. Jadi kami senang jadi dibuatkan grup, langsung otomatis tinggal interaktif aja. Saya pas kalau lagi kosong, langsung saya balas pak. ini tadi KK Business yang mana, KKID yang mana, kita cari-cari di apotek atau di web kita. Ada menu upgrade, oh ternyata harus login dari sana. Nah, ini kalau sampai di sini sudah paham belum? Ini ibu-ibu semua, Pak Bapak dan Ibu. Ambil satu, kelipatan dua, 500. Ini adalah lebih lagi nih. Di bawahnya. Kalau sponsor dua paket bisnis, artinya dapat 1 juta. Oh ya, ya. Oke. Karena kan 500 plus 500. Ya. Nah, ini jangan lupa kalau nggak ada NPWP, masih kena potongan 3 persen ya Pak. Jadi nerimanya itu nggak utus 1 juta. Lalu ditransfer setiap tanggal 10. Oh, nggak langsung hari itu ya. Diterimanya, karena ini kan dia dikumpulkan dulu semuanya, kan ada PV Pak. Kalau yang binary, yang sistemnya kiri kanan itu, bisa hitungannya berapa hari di bayar, ataupun hari itu juga. Tapi kalau kita kan ada PV. Ada PV, ada hitungan ini semua, makanya kita baginya per bulan. Dan repotnya kalau yang binary, begitu nggak imbang-imbang, nggak cair-cair, nggak jadi dua. Jadi dua cuma jadi angka. Betul. Ini nggak ada kaki kering, nggak ada kaki kanan. Pokoknya orang yang direkrut dengan link kita, ya masuk di bawah kita. Kelipatan dua, dapat 1 juta. Kelipatan dua, dapat 1 juta. Dengan paket bisnis. Kalau paket reseller yang 30 ribu itu, bebas. Mau 10, 20, mau nggak, silakan. Jadi itu, tidak ada batas ya. Bapak Ibu cuma hanya batas waktu saja. 28 ke 27. Jadi satu bulannya itu, keke di tanggal 28 ke tanggal 27. Karena kan tutup bukunya, tanggal 27 itu. Terakhir. Tutup bukunya. Jadi kelipatan dua ya Pak. Kalau dapetnya tiga, yang satunya 250 ya Pak. Iya betul Bu. Jadi eman-eman kan, yang ketiga, apa disimpan nanti dapat kelipatan satu lagi jadi dua. Sebelum tanggal waktu, jatuh tempo tanggalnya tadi itu. Betul Pak. Kan dihitung kan. Kalau sayang, ya udah simpan dulu, nanti kalau ada dua masukin. Tapi kan ada orang yang nggak mau nunggu. Iya bener-bener mau. Pokoknya dalam jangka tanggal itu, kita dapat enam, berarti tiga kali lipat. Kita dapat lima, ya dua kali lipat plus. Sebenarnya gini Pak Jarod, jadi kalau ada yang memang mau, kita jangan input dulu aja intinya. Kita jangan input dulu, kalau belum dua gitu ya. Tapi kalau perlu produknya, beli dulu. Bisa dulu Pak. Jadi misalnya ada yang mau paket bis, dia butuh produknya. Belikan dulu paketnya, tapi inputnya nanti setelah ada dua. Dia itu bisa diatur seperti itu Pak. Jadi misalnya beli nih, Pak Jarod aku mau beli paket bisnis, ada teman bapak mau beli. Tapi dia, udah kita belikan paket bisnisnya, tapi kalau dia KKDID langsung masuk Pak. Kalau KKDID langsung masuk. Tapi kalau belinya secara manual, masih bisa. Kita belikan dulu produknya, paket bisnisnya, baru kita input belakangan. Tapi kalau KKDID, dia otomatis ke sistem masuk. Berarti kita bisa langsung ke kantornya, beli dulu ya Pak. Betul. Ibu belinya kalau ke kantor, aku mau beli paket bis. Nah, beli paket bis, nanti ibu punya nomor voucher. Nah, nomor voucher itu nanti di input pada saat input KKD. Orangnya dikasih dulu produknya, bayarnya, nanti baru. Aku urus dulu deh, karena akunnya. Cantarin, ini nomor kamu, ID kamu, password kamu, habis itu diganti ya. Enggak, orangnya bayar dulu lah Pak. Bayar dulu, belikan dulu boleh. Barangnya kasih, tapi inputnya nanti kan nunggu. Kalau memang Bapak mau atau nunggu. Dapat dua. Tapi kalau secara sistem, KKDIDnya langsung masuk Pak. Enggak bisa ditunggu lagi. Saya enggak ada waktu buat begitu, pokoknya kemarin beruntung aja, dapat dua nih Pak Ating sama Pak Hakim. Enggak, ini orang-orang yang memang jeli melihat peluang. Orang kemat. Terima kasih tanggal berapa, mudah-mudahan ada dua lagi. Dan ini bisa banyak Pak, ada yang kemarin profesor, itu ada yang lima, ada yang sponsor dua belas Pak. Langsung. Bahkan ada yang dua puluh, sepuluh juta. Kadang ibu-ibu mengalahkan kita yang tadi bicara. Itu ada guru besar Pak, profesor, temannya profesor semua sponsornya Pak. Luar biasa. Jadi banyaklah teman-teman bisa relasi. Saya yakin semua yang ada di sini, bisa mendapatkan ini. Kemudian ada lagi, rangkuman berikutnya adalah yang ini. Saya klik. Sudah cukup jelas belum Bapak Ibu ini? Yang tadi ini. Sudah ya? Sudah. Sudah. Sudah cukup. Sudah cukup ya? Sudah. Kemudian ini paket bis ya, sudah jelas. Nah sekarang ada lagi, kalau travel reward. Travel reward di KK itu sistemnya simple banget. Jadi kalau Bapak Ibu sponsor 18 paket bis, kan tadi paket bis itu kan 2 juta kan? 18 paket bis, kan kalau 18 kali 2 jutaan kan 36 jutaan. Ini dapat bonusnya 15 juta loh Pak. Nah, sponsor 18 paket bis itu 9 juta kan? Bonusnya kan betul? Kan setiap 2 paket bis kan 1 juta. Kalau ada 18 kan keluar 9 juta kan? Nah, ini 9 jutanya ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Kemudian dapat tiket ke Bangkok senilai 6 juta. Nilainya 6 juta. Itu lentur. Jadi, kenapa lentur? Karena KK kan itu dari seluruh Indonesia. Kalau nanti semua dari Jakarta, nanti semua harus terbang ke Jakarta dulu. Nanti kena ongkos lagi. Jadi, dari yang Medan langsung ke Bangkok. Dari manapun langsung ke Bangkok. Surabaya langsung Bangkok. Jadi, nggak usah 2 kali biaya kan? Kalau semua kita dari Jakarta, nanti terlalu mahal biayanya. Makanya disekasi lentur. Senilai 6 juta. Nah, kalau Bapak Ibu dapat lebih dari 18, saya bisa 36 paket pak misalnya. Ini bisa dikumpulkan sampai Desember. 18 paket itu sampai Desember loh. Ada yang satu bulan pak, 18 pak. Pak lentur itu maksudnya nilai tur di Bangkok sana ya? Iya, betul. Berarti dari Jakarta ke Bangkoknya sendiri? Sendiri. Dari bonus kan bisa pak. Oh, tiket Jakarta-Bangkoknya bayar sendiri. Tapi selama di Bangkok, untuk hotel dan segala macam, yang nilainya 6 juta itu free. Betul. Sudah semua pak makan, semua hotel, semua yang sudah terbaik. Pokoknya nilainya segitu. itu sudah disiapkan oleh KK. Jadi kan ini program sampai Desember. Jadi kalau sampai Desember, ada yang dapatnya 10 tiket pak. Kalau 10 tiket kan nilainya 60 juta. Paket cuma satu, sisanya diuangkan. Bisa diuangkan? Boleh. Kalau lebih dari satu, lebihnya boleh diuangkan. Karena saya pernah dapat tiket dua ke Turki, dalam bisnis-bisnis seperti ini, biasanya nggak bisa diuangkan. Betul. Biasanya gitu. Kalau KK bisa pak. asal satu dipakai. Sisanya lebihnya diuangkan. Makanya banyak yang bangun rumah dari sini pak. Beli mobil, beli apa, motor, semua. Dari banyak pak. Jadi level reward-nya per 18 paket, kan cuma 36 juta tuh. Kali 2 jutaan kan paketnya, paket bisnya. Reward-nya ini. Nah sekarang perhitungannya per 3 bulan. Jadi Juli sampai September, capai dulu 9. Nah ini contoh Pak Jarot sudah ada dua gitu ya. Nanti mungkin Pak Hakim ada lagi ajak orang, Pak Ateng juga ajak orang, siapapun. Pokoknya semua ini sistemnya sudah kayak gini. Asal punya 9 paket ya. 9 paket itu, Bapak Ibu sudah berhak 3 juta. Lenturnya sudah punya uang 3 juta tuh tabungannya. Gitu. Nah kalau ini, ini memang ada syarat untuk peringkat ya, 15 persen tuh. Nah terus satu lagi, kalau nggak mau pakai syarat-syarat begini, Bapak Ibu, bisa masuk tabungan. Itu ada di KK Bisnis, Bapak Ibu. Di aplikasi. Pak Jarot tolong lihat aplikasi Bapak di KK Bisnis. Itu ada menu formulir. Iya, formulir spiritual. Nah itu dia. Itu no syarat. Jadi begitu Bapak sponsor paket bis, Bapak asal ngisi formulir spiritual, Bapak aktifkan itu. maka nanti setiap yang ngajak orang 2 dapat 1 juta tuh ditabungkan ke situ. Ditabung. Pokoknya ngajak 2, 1 juta, ngajak 4, 2 juta, dan seterusnya. Ditabungkan ke situ. Kalau nanti sudah mencapai 6 juta, sudah berhak untuk berangkat ke Bangkok. Saya harus aktifkan itu ya? Formulir titipan spiritual. Kalau mau ngambil dari situ. Jadi nggak ditransfer pak. Nggak ditransfer ke rekening Bapak, tapi masuk ke rekening titipan. Itu sebenarnya tadinya tuh untuk spiritual pak. Untuk ke Yerusalem, ada yang untuk umroh. Tapi sekarang, karena banyak permintaan, dibuka untuk yang mau ke Eropa, mau ke Korea, mau ke Bangkok. Semua dibuka. Karena kita punya trip banyak. Asal bisa mencapai... Ini formulir tabungan spiritual. Apa ini? Ya, itu dia formulirnya itu. Jadi kalau teman-teman lihat di aplikasi, ada menu formulir, itu diaktifkan titipan spiritual itu itu. Untuk ini nih. Jadi si bonus yang dari sponsor paket bis itu nggak ditransfer Pak Jarod. Kalau itu nggak diisi, berarti masuk ke rekening komisi? Ya, langsung masuk ke rekening Bapak, rekening bank. Ditransfer. Tinggal nanti pas menang hadiahnya, dapet tiketnya. Betul. Sponsernya ya keluarin lagi sendiri. Nggak ditabung. Betul. Oke. Jadi kalau si tabungan mencapai 6 juta, itu sudah berhak untuk ke Bangkok. Tanpa syarat-syarat yang ini nih. Kan ini ada syarat nih, 15 persen dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau ikutin dengan ketentuan ini juga bisa. Nggak masalah. Kalau kita nggak aktifkan titipan spiritualnya. Jadi masuk ke rekening. Tetap ditransfer. Gitu. Makanya KK kasih banyak fitur, pilihan. Kalau untuk mendapatkan ini, ini syaratnya ada peringkat harus 15 persen. 15 persen itu 3 juta PV group. Harus capai 3 juta PV group, baru bisa mencapai 15 persen. Lalu PV pribadi harus ada 100 ribu, dan PV groupnya minimal 1 juta. Baru terkumpul itu si poin travel reward-nya. Nah, poin travel reward itu dapetnya dari paket bis. Setiap paket bis 1 poin. 18 poin atau 18 paket sudah 1 tiket. Lentur. Begitu. Nah, ini ada muncul juga, jika dalam 1 bulan bisa sponsor 18 paket bis, tanpa syarat sudah langsung memenuhi ini. Kalau dalam 1 bulan. Tapi kalau sampai Desember, ya harus ngikutin pertentuan syarat ini. sampai Desember, kita baginya per 3 bulan ya, periodenya. 9-9. Per 3 bulan-3 bulan. Sekarang sudah bulan Agustus. Ya, sudah tinggal terakhir. Ya. Gitu. Jadi kalau sekarang, misalnya Bapak sudah ada 2 paket, di satunya sudah punya 2 pak tabungan. Untuk paket travel reward-nya ya. Poin travel reward-nya. Nanti Pak Hakim, Pak Ateng yang memang sudah paket bis, langsung tinggal jalan. Kalau Bu Christine mau dapatkan ini juga, upgrade dulu, Bu. Ke paket bis. Gitu. Kalau Pak Bambang yang belum join, mau ngambil paket bis, silakan langsung. Bisa juga. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Ada yang kurang jelas nggak Pak Ateng, Pak Hakim? Untuk produk-produk kecantikan itu, kebanyakan produksinya di mana ya Pak? Nah, untuk produk kecantikan, itu kita punya glans, itu diproduksi di, dari bahan. Kalau ada 2 ya Pak, ada glans, ada beauty zen. Kalau beauty zen dari Bangkok Pak, dari Thailand. Tapi formula Swiss. Formula Swiss diproduksi di Thailand. Untuk yang beauty zen. Ada lagi glans. Kalau glans itu di Indonesia. Bahan dari Swiss. Bahan dari Swiss diproduksi atau dikemas di Indonesia. Nanti tanggal 23 Agustus, Bapak-Ibu, kita akan bikin webinar mengenai produk. Dimana akan ada dokter dan IKK. Itu akan saya buka buat umum. Nah, Bapak-Ibu juga bisa hadir, bisa ngajak-ngajak orang yang masih ragu-ragu nih. Ini dari produk-produk dimana? Yang tadi banyak ditanyakan itu, nanti kita akan lebih detail. Paling nggak ada seminar khusus ya, biar dijelaskan. Tapi kalau sekarang ini ya sebagai umum aja secara kilas. Tapi juga semua penjelasan juga ada di katalog sebenarnya. Tapi nanti kita akan ada seminar khusus mengenai produk. Sudah ada jadwalnya. Tanggal 23 Agustus. Itu hari Rabu. Terus Pak Gerot, tanggal 11 Agustus, itu kita ada acara untuk new distributor training. Tapi secara offline. Nanti saya akan hybrid juga. Tapi siang hari. Nah, kalau teman-teman nanti bisa, saya bagi linknya, link Zoom-nya. Karena kita akan hybrid. Ini ada dari beberapa dari Maluku, apa pada mau ikut. Tapi kita nggak adakannya offline di kantor. Tapi saya hybrid aja. Oh, bisa diikut di sana ini ya? Oke. Bisa. Nanti saya share linknya, bisa lihat ataupun di YouTube. Bisa kita ada dua. Dari YouTube bisa, dari Zoom bisa. Kita akan ada di hybrid aja. Oke. malam ini atau sebelah. Besok pagi, saya langsung buatin WA Group reseller KKI ya. Boleh. Semua info akan ada di situ. Yang termasuk tadi ya, kalau ada... Ya, nanti saya info di situ ya, Pak. Ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan. Kan saya pakai titik itu, otomatis alat kita ini, kalau begitu titik, yaitu otomatis spasinya jalan sendiri. Lepas diketik. Maka saya malah harus forward ke belakang. Jadi saya pikir, begitu salah dua kali, punya saya di blog ya, saya hubungi Pak Joss, lalu dibuka lagi, ternyata, oh begitu. Kan saya namanya, waktu bikin username itu kan, ada titiknya gitu loh ya. Nah, habis titik itu dia, spasinya geser. Padahal, waktu saya dibikin dulu, nggak pakai spasi. Ah, ternyata dari situ. Jadi, nah nanti kadang-kadang, udah dijelasin begini, begitu praktek, ya, kalau jadi salah password, atau lupa password, kan jadi salah dua kali, jadi ke blog nih. Ya, teman-teman, teman-teman nggak ngalamin ya, tapi saya kembali ngalamin. Nanti kita kalau sampai ada kayak gitu, oke, kita lanjutkan besok ya. Jadi sekarang kita akan akhirin dulu. Soal produk, aduh, pasti banyak pertanyaan. Produknya banyak banget. Aduh, berapa ratus produk itu, karena akan dibagi dalam kategori kosmetik, kesehatan, suplemen, ada yang kalung, jenisnya banyak. Tapi kan ada pengelompokan. Nah, nanti kita akan bikin seminar produk per kelompok, bahkan nanti juga yang misalnya menjadi, ada produk unggulan, di Zoom yang kemarin sudah disebut, sebenarnya sudah tanya, jelaskan produk-produk unggulannya. Nah, yang unggulan itu kita per produk, kita seminarkan. itu justru kita mau awalnya itu dulu. Ya, jadi produk-produk awal, karena kan banyak produk-produk, kita fokuskan ke beberapa memang yang bestsellernya, dan ibu-ibu cepat, bapak-ibu akan cepat untuk berkembangnya dari situ. Terima kasih atas waktunya dan kehadiran semua, Pak Jarod juga ya. Terima kasih teman-teman, kita bisa maju bersama, karena emang ini sistem yang mengharuskan kita bersama-sama. Terpaksa harus jadi orang baik ya Pak ya, ini dipaksa harus jadi orang baik, kata Pak Jarod ya, untuk kita bisa berbagi kepada yang lain. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, go together, grow forever. Ya, terima kasih Pak Jarod. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Nanti saya, ini bukan di, nggak bisa di upload di YouTube ya, saya uploadnya nanti di Google Drive. Karena itu di share-share WA, share-share sistem, itu kalau di upload di YouTube, dalam 1-2 hari sama ada di blog, dibuang. Jadi tak tahu, udah nggak ada filenya. Karena kita share, tadi itu, nunjukin ini sistemnya, klik ini, nunjukin itu, itu memang dilarang untuk di upload. Kalau kita paksa upload, saya beberapa kali Zoom seperti ini, saya upload, dalam 2-3 hari filenya udah nggak ada. Jadi saya akan upload di Google Drive, nanti di WA Group saya post, barangkali misalnya, pengen mengulang, atau pengen diberikan ke orang yang lain, kan tujuan direkam itu, kalau misalnya kita, aduh, nggak bisa jelasin, atau bisa, tapi nggak ada waktu jelasin, udah, ini baca, dengerin ini, itu ya, itu kadang, ya kalau saya terpaksa, kadang pasalnya rekaman Zoom. Oke, terima kasih. Nanti kirim itu ya Pak, jadwal Bapak ya, nanti kita langsung, langsung kita nilai. Routro Show. Oke. Routro Show. Baik, sampai ketemu nanti di Medan atau Surabaya ya. Nanti mau ke Medan atau Surabaya, nanti kita ketemuan. Ya, Bapak, thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih malam. Malam. Terima kasih.